Sebelum Long Chen sempat berkata apa-apa, Nangong Lai menghilang dari sisinya. Detik berikutnya, Long Chen hanya bisa melihat sosok samar bergerak di depannya dan jeritan Jiang Qing yang menyayat hati. Setelah 15 menit, akhirnya berhenti. Long Chen melihatnya. Selain kepala Jiang Qing, Nangong Lai telah memukulnya hingga rata. Darah mengalir ke mana-mana. Wajah Jiang Qing dipenuhi ketakutan. Wajahnya sangat pucat. Tubuhnya yang rata membuat orang ingin muntah. Nangong Lai tertawa terbahak-bahak dan mengangkat Jiang Qing ke arah Long Chen. Ia berkata, Tuan Muda, saya telah menaklukkan orang ini. Sekarang, saya siap membantu Anda. Long Chen tidak peduli dengan masalah Tuan Muda untuk saat ini. Karena mereka ada di sini, dia ingin berurusan dengan Jiang Qing, orang luar itu. Saat ini, Long Chen sudah berdiri di depan Jiang Qing. Keduanya saling memandang. Melihat penampilan Long Chen yang tenang, mata Jiang Qing akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia tersenyum pahit dan berkata, Kupikir kau akan menjadi titik balik hidupku, tetapi aku tidak menyangka kau akan menjadi tujuan akhirku. Bahkan mereka memanggilmu Tuan Muda, jadi jelaslah kau bukanlah eksistensi yang bisa kusentuh. Bisa mati di tanganmu, hidupku tidak terlalu buruk. Dia sudah menerima takdirnya. Di mana Wu Yue, Long Chen tahu bahwa orang yang akan mati tidak akan menyembunyikan ini. Tiga ratus mil di sebelah barat istana naga jahat. Aku menyembunyikannya di gunung itu. Jiang Qing terdiam sejenak dan menatap Long Chen dengan tatapan berapi-api. Dia adalah pria yang telah hidup cukup lama. Tidak ada yang bisa dilekati, juga tidak ada yang bisa dimohon belas kasihan. Kematian adalah kematian. Bagi Jiang Qing, kematian adalah kematian. Beri aku kematian yang cepat. Jika aku cukup beruntung untuk bertemu Feng Yang Zi, aku akan meminta maaf padanya, kata Jiang Qing dengan suara yang dalam. Ini harganya. Jiang Qing tidak menyedihkan. Kekuatan dan status akan selalu menentukan hidup dan mati. Jika Long Chen kalah, akan lebih mustahil bagi Jiang Qing untuk memaafkannya. Setelah Namong Lai melepaskannya, Scarlet Blood Heavenly Desolation milik Long Chen berubah menjadi bila tajam. Formasi pedang pembunuh dewa terbuka dan menusuk tubuh dan kepala Jiang Qing lebih dari seribu kali. Baru saat itulah dia berhasil membunuh ahli bela diri tubuh emas tertinggi ini. Jika bukan karena mereka berdua, mustahil bagi Long Chen untuk membunuh lawannya. Puncak tubuh emas tertinggi masih memiliki kepalanya. Bahkan jika hanya tersisa setengahnya, ia mungkin masih bisa pulih. Kekhawatiran di hatinya akhirnya teratasi. Long Chen menghela nafas lega. Kematian Jiang Qing sesuai dengan harapannya. Dia telah menjanjikan sesuatu kepada orang lain, terutama karena Jiang Qing memusuhi dia. Suatu hari, Long Chen akan membunuhnya. Kemunculan Namong Lai dan Han Yun Xing hanya membuatnya semakin yakin. Setelah mendekati Jiang Qing, Long Chen menghela nafas lega. Dia menyingkirkan Scarlet Blood Heaven Desolation dan berbalik untuk melihat kedua pria di belakangnya. Long Chen sudah sangat akrab dengan Han Yun Xing. Adapun Namong Lai, Long Chen belum berbicara dengannya secara formal. Namun, di Istana Beladiri Suci, Long Chen telah bertarung dengan orang ini. Sebagai seorang fanatik seni Beladiri, Namong Lai secara alami sangat kuat. Pada saat ini, tatapan Long Chen terkunci dengan tatapan Namong Lai. Jika Han Yun Xing adalah bintang misterius, maka Namong Lai adalah matahari yang ganas, binatang buas yang tidak akan mudah ditundukkan. Oleh karena itu, ketika dia menatapnya, tatapan tajam Long Chen tidak mundur selangkahpun. Hanya dengan beradu dengan yang kuat dia akan mendapatkan rasa hormat dan kepatuhan Namong Lai. Ketegasan dan kekejaman Long Chen saat membunuh Jiang Qing telah meninggalkan kesan kuat pada Namong Lai. Tidak buruk. Kau memenuhi syarat untuk menjadi putra dermawanku. Kau juga memenuhi syarat untuk kupanggil Tuan Muda. Namong Lai tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju. Sambil bergumam beberapa kali, ia menepuk bahu Long Chen. Ada kekuatan mengerikan yang keluar dari tubuhnya. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan menatap Han Yun Xing yang tersenyum. Kemudian, dia berkata kepada Namong Lai, merupakan kehormatan bagi saya bahwa kalian berdua paman dapat membantu Long Chen. Persahabatan kalian dengan ayah saya adalah urusan ayah saya. Saya harap kalian tidak memperlakukan saya sebagai Tuan Muda. Kita bisa menjadi teman atau saudara. Namun, karena senioritas, saya tetap harus memanggil kalian berdua paman. Perkataan Long Chen memiliki ketegasan yang tidak dapat diubah. Tidak apa-apa asalkan kamu mengerti maksud kami. Aku tidak biasa memanggilmu Tuan Muda. Kami lebih tua, jadi tidak berlebihan memanggilmu Chen kecil. Namong Lai terkekeh. Long Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Tentu saja. Baiklah. Namong Lai sangat senang. Ia mengamati Long Chen sejenak dan berkata, Patuah Han, kau kenal orang ini. Namun, ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Kita bahkan pernah bertarung sekali. Aku sangat mengagumimu. Hanya dermawan kita yang bisa menumbuhkan putra seperti itu di tingkat ketiga alam bela diri ilahi. Aku sangat mengagumimu. Namong Lai terlalu antusias. Long Chen sedikit malu dengan pujiannya. Paman Namong. Long Chen menganggukkan kepalanya. Dia menghormati kedua tetua ini dari lubuk hatinya. Kasih sayang dan rasa terima kasih persaudaraan mereka adalah hal-hal yang dikagumi Long Chen. Bagus, sangat bagus. Patuah Han, aku semakin menyukai anak kecil ini. Karena dermawan kita telah menyerahkannya kepada kita, aku tidak akan puas jika kita tidak melatihnya untuk menjadi murid paling luar biasa di Istana Kaisar Bela Diri Sejati kita. Namong Lai tertawa. Jangan main-main. Little Chen hanya punya jalur kultifasinya sendiri. Jangan melatih dia menjadi maniak pertempuran sepertimu. Han Yun Sing menatapnya dengan jijik. Tentu saja. Dia hanya akan menjadi orang yang berbakat jika dia sendiri menjadi orang yang berbakat. Namun, dengan perlindungan kita di Istana Kaisar Bela Diri Sejati, setidaknya sebelum memasuki Istana Dewa Bela Diri, dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Kata Namong Lai dengan percaya diri. Dibandingkan dengan Han Yun Sing, Namong Lai berbicara terus terang tanpa berpikir. Namun, Han Yun Sing adalah seorang tetua yang berhati-hati dan tulus. Secara umum, Long Chen menyukai kedua kepribadian mereka. Setelah mengobrol dengan Namong Lai beberapa saat, Long Chen dengan cepat menjadi akrab dengannya. Dengan bantuan Namong Lai, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melawan di masa depan. Namong Lai pasti akan rela membiarkan Long Chen menggunakan True Martial Emperor Soul padanya. Dua puluh tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dermawan kita telah lama menghilang. Aku tidak menyangka putranya akan muncul. Namong Lai merasa sedikit sedih. Xiao Chen tidak menyangka Namong Lai akan merasa seperti ini. Jelas bahwa Long Qinglan telah banyak membantu mereka saat itu. Mengenai bantuan apa ini, tidak mudah bagi Long Chen untuk memintanya. Setelah mengobrol sebentar, Han Yun Sing mengingat kembali tujuannya datang. Ia berkata, Kali ini aku punya misi lain, yaitu mengumumkan peringkat istana naga jahat. Aku juga membawa hadiah. Hasil istana naga jahat kali ini cukup bagus. Menurut peringkat, mereka berada di peringkat 888 dari 3000 istana. Itu beberapa ratus peringkat lebih tinggi dari sebelumnya. Namong Lai mencibir dan berkata, betapapun hebatnya mereka, peringkat tetap akan naik karena Little Chen. Kalau seperti yang kau katakan, tanpa Little Chen di Gua Setan Bulan, mereka pasti sudah musnah sepenuhnya. Istana naga jahat ini hanyalah istana yang tidak berguna. Little Chen, bagaimana kalau begini, aku akan memindahkanmu ke salah satu dari tiga istana teratas. Persaingan di sana lebih ketat, dan itu akan menguntungkan bagi peningkatanmu. Dengan kemampuanmu, kau mungkin bisa masuk tiga besar peringkat naga tersembunyi dalam waktu satu tahun dan memasuki istana Dewa Beladiri. Kalau tidak, maka 10 tahun dari sekarang, kau akan memiliki peluang terbesar. Jika tidak, Anda akan memiliki kesempatan terbesar 10 tahun kemudian. Lebih dari 10 ribu murid puncak akan berpartisipasi dalam peringkat naga tersembunyi. Hanya tiga kultifator teratas yang akan memenuhi syarat untuk memasuki istana Dewa Beladiri. Ini menunjukkan betapa kejamnya ujian istana Dewa Beladiri. Ada lebih dari 100 juta murid di 3 ribu istana. Hanya 10 ribu yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Sebagai murid terkuat dari istana naga jahat, Long Chen secara alami memenuhi syarat. Namun, hanya akan ada tiga tempat dalam 10 tahun. Saat ini, tidak ada pesaing bagi Long Chen di istana naga jahat. Ini tidak baik untuk pertumbuhannya. Hanya ketika dia pergi ke istana seperti istana Kaisar Dong, di mana ada prajurit yang mendekati tingkat ke-9 alam Beladiri Ilahi sebagai penguasa istana, murid Long Chen lah yang harus dilatih. Sebelum datang, Namong Lai dan Han Yun Sing telah mendiskusikan hal ini untuk Long Chen. Namun, Long Chen mengatupkan giginya dan mengungkapkan pikirannya kepada mereka. Sebenarnya, saya punya rencana lain. Tentu saja, keduanya menghormati pendapat Long Chen. Jadi mereka bertanya, Apa rencanamu? Long Chen memberitahu mereka tentang saudara perempuannya, yang lingcing. Sejak dia dibawa ke alam Iblis bulan 7 tahun lalu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Aku datang ke sini selangkah demi selangkah dari 10 ribu negeri. Aku punya tujuan besar, yaitu untuk menemukannya. Terakhir kali, di Gua Iblis Bulan, aku bertemu seseorang dari alam Iblis Bulan dan bertanya kepadanya tentang adikku. Namun, aku tidak menyangka dia akan mengatakan ini. Dia mengatakan bahwa adikku adalah tumor dari alam Iblis Bulan. Jadi, aku ingin pergi ke sana untuk melihat dan memastikannya. Han Yun Sing dan Namong Lai saling memandang dan berkata, Jika itu adikmu, maka kau harus pergi dan melihat apa yang terjadi. Tidak mudah bagimu untuk datang ke sini. Selain itu, kau belum melihatnya selama 7 tahun. Sudah sepantasnya kau ingin pergi ke alam Iblis Bulan. Kalau begitu, mari kita pergi ke alam Iblis Bulan terlebih dahulu. Namong Lai mengangguk. Han Yun Sing melanjutkan, Namun, alam Iblis Bulan bukanlah istana kaisar bela diri sejati. Kekuasaan istana kekaisaran tidak mencakup tempat itu. Ada banyak hal yang tidak diketahui. Selain itu, ku dengar bahwa alam Iblis Bulan cukup kacau akhir-akhir ini. Jika kamu, seorang seniman bela diri dari istana kekaisaran, pergi ke sana, kemungkinan besar akan terjadi sesuatu. Kami harus pergi bersamamu agar merasa tenang. Tentu saja, Long Chen tidak menolaknya. Bahkan, dia sangat bersedia untuk pergi bersama mereka. Dia tahu betapa kuatnya dia. Yang Ling Ching dan yang lainnya jelas memiliki posisi yang sangat tinggi di alam Iblis Bulan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, pada dasarnya mustahil bagi Long Chen untuk membalikkan keadaan dengan kekuatannya sendiri. Jika Han Yun Sing dan Namong Lai bersedia mengikutinya, itu akan menjadi yang terbaik. Terima kasih pada kalian berdua, kata Long Chen penuh rasa terima kasih. 1132 Kalau begitu, tidak perlu terburu-buru untuk bergabung dengan istana utama. Mari kita pergi ke dunia Iblis Bulan terlebih dahulu. Keluarga adalah anugerah dari surga. Tidak ada yang bisa salah, kata Han Yun Sing. Long Chen juga punya pikiran yang sama. Sejak bertemu Li Tianji, dia sangat khawatir dengan Ling King. Sekarang setelah dia berurusan dengan Jiang King, dia bisa berangkat untuk melihat apa yang terjadi pada Yang Ling Ching. Dengan kedua pelindung ini yang melindunginya, Long Chen tidak perlu khawatir. Bahkan jika dia pergi ke dunia Iblis Bulan, dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Perasaan dilindungi oleh seseorang sungguh luar biasa. Jika orang-orang tahu bahwa pecandu anggur dan pecandu bela diri bersedia melindungi Long Chen, tidak ada seorang pun di 3000 istana yang berani menyentuh Long Chen. Adapun Feng Zilin, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya untuk saat ini. Namun, ketika Long Chen kembali dari alam bayangan, dia mungkin akan bertemu dengannya lagi. Ada banyak keluhan di antara mereka, dan dia hanya bisa menggunakan pedang di tangannya untuk menyelesaikannya. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Setelah aku mengumumkan hasil istana naga jahat besok, kita akan pergi ke dunia Iblis Bulan. Han Yun Sing memutuskan. Di antara mereka berdua, Han Yun Sing berbicara lebih sedikit, tetapi dia memiliki lebih banyak kekuatan dalam mengambil keputusan. Long Chen mengangguk. Jiang King sudah pergi, jadi Long Chen jelas tidak akan membiarkan orang lain tahu bahwa dialah yang membunuh Jiang King. Jiang King telah menangkap Wu Yue, jadi dia tidak akan membiarkan Wu Yue tahu bahwa dialah yang melakukannya. Long Chen memutuskan untuk pergi ke tempat yang dikatakan Jiang King dan menyelamatkan Wu Yue. Ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan tanpa bantuan Han Yun Sing. Hanya mereka yang bisa mengembalikan Wu Yue ke tempatnya tanpa menarik perhatian. Setelah mereka selesai, langit berangsur-angsur cerah. Wu Yue, yang diculik, tiba-tiba terbangun. Semua orang segera berkumpul dan bertanya apa yang terjadi. Namun, Wu Yue tidak dapat menjawab mereka. Pada saat ini, setelah mengetahui bahwa Wu Yue aman, pemimpin Istana Naga Jahat akhirnya menghela napas lega. Dia mengumpulkan semua orang ke panggung kenaikan awan dan menunggu Han Yun Sing tiba untuk mengumumkan peringkat Istana Naga Jahat. Meskipun penindasan Feng Zilin menyebabkan semua orang kehilangan banyak semangat, mereka masih sangat gembira melihat kemajuan besar yang dicapai Istana Naga Jahat. Long Chen juga ada di antara kerumunan, menunggu kedatangan Han Yun Sing. Long Chen, di mana Jiang King, pemimpin Istana Naga Jahat melihat sekeliling sebentar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru yang terhormat, saya tidak tahu. Mengapa saya tidak mencarinya saja? Long Chen berpura-pura tidak tahu. Tidak perlu. Senior Han akan segera tiba. Kamu adalah orang yang paling banyak berkontribusi kali ini, jadi kamu tidak bisa pergi lebih dulu, kata Sen Tuhong. Adapun Jiang King, dia tidak terlalu peduli padanya. Jiang King sekarang sedang berpura-pura, jadi wajar jika dia tidak datang. Bahkan murid nomor satu Istana Naga Jahat telah menjadi murid Jiang King. Oleh karena itu, reputasi Jiang King di Istana Naga Jahat telah meroket. Di sisi lain, reputasi Sen Tuhong telah jatuh karena Feng Ruoyan. Jika Jiang King dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat ketujuh alam bela diri ilahi, Istana Naga Jahat mungkin akan mengalami perubahan rezim. Hari ini adalah hari pengumuman peringkat Istana Naga Jahat. Pada dasarnya, seluruh 30 ribu murid Istana Naga Jahat hadir. Bagi Istana Naga Jahat, ini adalah acara besar. Hanya ketika Istana Naga Jahat tumbuh lebih kuat, mereka dapat memperoleh lebih banyak hal dan menjadi lebih kuat. Segera, Han Yun-sing muncul di depan semua orang. Selamat datang, utusan Istana Dewa bela diri. Semua orang berlutut di tanah. Ini adalah etiket terpenting di Istana Kaisar bela diri sejati. Di Istana Kaisar bela diri sejati, Istana Dewa bela diri memegang posisi yang sangat tinggi. Itu adalah tempat yang paling suci. Pada dasarnya, setiap orang di 3000 aula ingin dapat memasuki Istana Dewa bela diri suatu hari nanti. Istana Dewa bela diri adalah inti sejati dari Istana Kaisar bela diri sejati. Han Yun-sing tidak membuang waktu dan langsung mengumumkan, penampilan Istana Naga jahat dalam ujian ini luar biasa. Jumlah nama yang telah kalian peroleh adalah 888. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya, kalian telah meningkat lebih dari 400 peringkat. Ini adalah peningkatan yang luar biasa. Oleh karena itu, hadiah kalian adalah 300 ribu kristal ilahi, 3 ribu keterampilan pertempuran peringkat 1, 300 keterampilan pertempuran peringkat 2, 100 keterampilan pertempuran peringkat 3, 50 keterampilan ilahi peringkat 4, 10 keterampilan ilahi peringkat 5, 3 keterampilan ilahi peringkat 6, 1 keterampilan ilahi peringkat 7, pil obat yang tak terhitung jumlahnya dan cakram biok marsial dao. Setelah dia selesai berbicara, dia melemparkan cincin penyimpanan kepada pemimpin Istana Naga jahat. Pemimpin Istana Naga jahat terkejut. Hadiah kali ini lebih dari yang dibayangkannya. Ternyata ada keterampilan ilahi tingkat 7 dan cakram biok marsial dao. Cakram biok marsial dao ini adalah cakram biok besar seperti kristal. Saat sinar matahari menyinarinya, akan ada sosok yang menunjukkan berbagai marsial dao. Para murid dapat memahami cakram biok marsial dao ini dan meningkatkan kultivasi mereka. Ini adalah sesuatu yang diimpikan Sentuhong. Terima kasih banyak kepada Istana Dewa Beladiri. Semua orang berlutut di tanah. Istana Naga jahat memiliki 30 ribu pengikut. Dengan begitu banyak hadiah, selama mereka bekerja keras, semua orang akan bisa mendapatkan bagiannya. Ini adalah hal yang hebat. Segala sesuatunya sudah tersembunyi dalam cincin penyimpanan itu. Semua orang berlutut, dan suara keras menyebar ke seluruh pegunungan naga sejati. Beberapa dari mereka mengangkat kepala dan menemukan bahwa Han Yun Sing telah menghilang. Dia benar-benar terlalu kuat. Aku bahkan tidak bisa merasakannya dalam indera spiritualku. Sentuhong diam-diam terkejut. Namun, ada satu hal yang membuatnya bingung. Dulu, hadiah khusus diberikan kepada murid yang berprestasi. Mengapa kali ini tidak ada? Penampilan Long Chen sungguh luar biasa. Dia seharusnya bisa memperoleh banyak hadiah unik. Memikirkan hal ini, Sentuhong melihat ke arah posisi Long Chen. Yang membuatnya tercengang adalah Long Chen benar-benar menghilang. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa Han Yun Sing telah menghilang. Mereka semua berdiri. Pada dasarnya, semua orang sangat gembira. Dengan hadiah yang begitu besar, terutama cakram biok Marsial Dao yang dapat dilihat semua orang, itu berarti semua orang akan dapat memperoleh hadiah. Ada harapan bagi kekuatan mereka untuk meningkat. Jika mereka dapat menarik perhatian seorang tetua dan menjadi pewaris sejati, itu akan lebih baik. Di Cloud Ascending Platform, Sentuhong mencari beberapa saat, tetapi dia masih tidak dapat menemukan Long Chen. Ada orang lain di antara kerumunan yang sedang mencari Long Chen. Dia adalah Wu Yue. Pada saat ini, matanya yang indah sedang melihat ke sekeliling kerumunan. Matanya berkaca-kaca, tampak sangat memikat. Kakak, apakah kamu melihat Long Chen? Dia baru saja datang tadi, tanya Wu Yue lembut. Wu yang mencari sebentar, lalu berkata, dia mungkin sudah pergi. Oh benar, sepertinya tidak ada hadiah untuknya. Keduanya saling berpandangan, merasakan keraguan di mata masing-masing. Sentuhong juga sangat bingung. Tidak peduli seberapa kuat Long Chen, mustahil baginya untuk melarikan diri dari jangkauan indera ilahinya. Hal misterius seperti itu telah melampaui harapannya. Apa-apaan ini, kata Sentuhong, agak terdiam. Jiang King dan Long Chen keduanya menghilang. Semuanya, bubarlah. Aku akan membagikan hadiah ini sesuai dengan kinerja kalian. Cakram Diok Marsial Dao akan ditempatkan di puncak Gunung Dongluan. Aku akan membuka area datar di puncak agar semua orang dapat melihat Cakram Diok Marsial Dao. Mendengar ini, semua orang bersorak. Sorak-sorai bergema di seluruh pegunungan Naga Sejati. Cakram Diok Dao Beladiri cukup untuk meningkatkan kekuatan banyak orang, menaikkan standar keseluruhan Istana Naga Jahat. Orang-orang dari Istana Beladiri Suci ingin memasuki Istana Kekaisaran Beladiri Sejati, tetapi aturan eliminasi dari 3.000 aula Istana Kekaisaran Beladiri Sejati bahkan lebih mengerikan. Mereka yang dapat memanggil angin dan memanggil hujan adalah para jenius sejati, sosok yang tak tertandingi. Orang biasa harus naik selangkah demi selangkah dari level terendah. Siapapun yang mampu bertahan akan menjadi penguasa. Sen Tuhong telah naik selangkah demi selangkah dari tingkat terendah sebagai murid biasa hingga ke tingkat master istana saat ini. Tepat saat semua orang hendak bubar, seberkas cahaya putih berkelap-kelip di langit dan langsung muncul di hadapan semua orang. Itu adalah seorang gadis muda yang cantik. Dia tinggi dan perkasa, dan wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Pada saat ini, dia melihat ke bawah dengan kemarahan dan kegelisahan yang tak tertandingi. Suaranya yang dingin mengguncang seluruh pegunungan True Martial. Apakah ada orang bernama Long Chen di sini? Tanpa sengaja, Feng Zilin mendengar bahwa ahli terkuat dari istana naga jahat, Ye Zheng, dikalahkan oleh seorang kultifator bernama Long Chen. Sayangnya, dia terlambat selangkah. Saat ini, Long Chen sudah berjalan keluar dari Imperial Star bersama pecandu Anggur dan pecandu Beladiri, menuju wilayah Kerajaan Utara. Ketika Feng Zilin tiba, Long Chen melangkah ke formasi teleportasi menuju wilayah Kerajaan Utara. Energi yang melonjak memindahkannya ke wilayah Kerajaan Utara, Dunia Es dan Salju. Setelah formasi teleportasi lainnya, Long Chen tiba di dekat Gua Setan Bulan beberapa hari kemudian. Jika dia terus ke utara Gua Setan Bulan, dia akan mencapai Laut Bintang yang hancur yang terkenal. Long Chen, Han Yun Xing, dan Namong Lai terbang menuju Laut Bintang yang hancur. Katakan sesuatu. Kau belum melihat Lautan Bintang yang hancur, kan? Han Yun Xing menoleh dan bertanya. Ya, Long Chen mengangguk. Dia hanya pernah mendengar tentang Laut Bintang yang hancur. Han Yun Xing tersenyum tipis dan berkata, Laut Bintang yang hancur memang dunia yang ajaib. Namun, hal yang paling ajaib adalah sumber Bintang yang hancur yang bergerak. Apakah kamu tahu peta tiga wilayah Kekaisaran? Aku tidak tahu. Long Chen menggelengkan kepalanya lagi. Tiga wilayah Kekaisaran dipisahkan oleh Laut Bintang yang hancur. Meskipun Laut Bintang yang hancur disebut laut, sebenarnya itu adalah kekosongan. Dengan kata lain, daratan dari tiga wilayah Kekaisaran tidak terhubung. Kekosongan itu dipenuhi dengan bintang-bintang yang bergejolak dengan berbagai ukuran. Beberapa medan bintang damai, tetapi ada juga medan bintang yang bergejolak. Sama seperti sungai, beberapa tempat tenang, sementara yang lain bergejolak. Pada dasarnya, pintu masuk ke sembilan alam berada di Laut Bintang yang hancur di antara tiga wilayah Kekaisaran, dan beberapa berada di Laut Bintang yang hancur di luar wilayah Kekaisaran. Tahukah Anda dari mana bintang-bintang di Laut Bintang yang hancur berasal? Han Yun-Sing tampaknya sangat tertarik pada bintang. Long Chen terus menggelengkan kepalanya. Ada bima sakti di langit yang terhubung dengan Laut Bintang yang hancur. Bima sakti mengalir turun dan mengalir ke Laut Bintang yang hancur. Bintang-bintang di Laut Bintang yang hancur mengalir seperti sungai, jadi bintang-bintang di Laut Bintang yang hancur berasal dari langit. Sambil berbicara, Han Yun-Sing menunjuk ke langit berbintang yang mempesona. Long Chen sedikit tercengang. Bintang-bintang di Laut Bintang yang hancur yang dipisahkan oleh tiga wilayah Kekaisaran sebenarnya berasal dari langit. Bintang-bintang di langit itulah yang telah jatuh. Tiga wilayah Kekaisaran melayang dalam kehampaan. Betapa ajaibnya negeri itu. Tapi apapun yang terjadi, Long Chen masih dekat dengan apa yang disebut Laut Bintang yang hancur. Tiba-tiba dia menantikannya. Dunia ini sangat luas. Dimanakah ujungnya? Seribu seratus tiga puluh tiga. Ada total delapan pintu masuk ke dunia iblis bayangan tertinggi, yang sesuai dengan delapan domain iblis. Aku samar-samar ingat bahwa salah satu pintu masuk tidak jauh dari Gua Iblis Bulan. Han Yun-Sing berkata saat mereka mendekati Laut Bintang yang hancur. Bisa dikatakan ini adalah tempat paling utara dari tiga wilayah Kaisar. Ada salju dan es di mana-mana. Mereka hampir mencapai tepi benua, tetapi yang mereka temui bukanlah lautan, melainkan langit berbintang. Setelah maju beberapa saat, langit berbintang yang luas muncul di depan Long Chen. Ini adalah satiret star domain. Long Chen berdiri terpaku di tempatnya. Di depannya ada langit berbintang yang gelap gulita. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran berkelap-kelip, memancarkan cahaya biru yang indah. Dari sudut pandang langit berbintang, benua pengorbanan naga bagaikan sebidang tanah luas yang mengambang di langit berbintang. Padang salju yang luas ini adalah tepian tanah tersebut. Long Chen tidak menyangka bahwa benua pengorbanan naga ada dalam bentuk seperti itu. Tidak heran Han Yun Sing berkata bahwa wilayah bintang yang hancur terhubung dengan bima sakti di langit. Bima sakti mengalir turun dan membawa bintang-bintang ke dalam kehampaan di sekitar benua pengorbanan naga. Bintang-bintang besar mengambang di langit. Seluruh benua pengorbanan naga sebenarnya dikelilingi oleh lautan bintang yang hancur. Lautan bintang yang hancur yang memisahkan tiga wilayah kaisar sebenarnya seperti sungai besar di tengah benua. Jika kita ingin pergi ke wilayah kaisar roh pedang atau wilayah kaisar yang sunyi, kita harus menyeberangi lautan bintang yang hancur. Lautan bintang yang hancur di depan kita tidak ada habisnya. Salah satu dari sembilan wilayah, wilayah iblis bayangan tertinggi, ada di lautan bintang yang hancur ini. Namong Lai berkata dengan penuh semangat. Tidak akan ada kekurangan pertempuran di domain bayangan iblis tertinggi. Setiap pertempuran adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh seorang fanatik seni bela diri seperti dia. Tentu saja, hal terpenting bagi Long Chen adalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada yang lingcing. Mari kita maju. Namong Lai tersenyum dan menjadi orang pertama yang melangkah ke laut bintang yang hancur. Han Yun Sing dan Long Chen saling memandang dan juga masuk. Namong Lai dan Han Yun Sing melindungi Long Chen di tengah, membuatnya lebih mudah untuk melindunginya. Begitu memasuki laut bintang yang hancur, Long Chen merasakan perasaan yang sangat misterius. Saat ia maju, benua pengorbanan naga di belakangnya semakin menjauh. Benua besar ini memberi Long Chen dan perasaan yang agak mengejutkan. Ia akhirnya menyadari tempat seperti apa yang biasanya ia tinggali. Di laut bintang yang hancur, semuanya kosong. Bahkan kis spiritual kaisar pun semakin menipis. Tidak seorang pun tahu apa yang ada di balik laut bintang yang hancur di luar benua pengorbanan naga. Karena semakin jauh dari benua pengorbanan naga, semakin tipis energi spiritual kaisar. Sepanjang sejarah, banyak orang telah membawa cukup banyak kristal ilahi untuk dijelajahi. Tetapi pada dasarnya, tidak ada yang pernah kembali hidup-hidup. Bahkan jika mereka pergi jauh. Oleh karena itu, banyak orang memiliki fantasi tentang seperti apa dunia di balik laut bintang yang hancur. Misalnya, saya juga sangat tertarik. Namun, bukan hanya seorang pria berotot. Otaknya juga dipenuhi dengan banyak hal. Dunia luar. Longchen menatap langit berbintang yang luas. Pada saat yang sama, dia juga memiliki keinginan untuk menjelajah. Jika seluruh benua pengorbanan naga yang sangat besar dikelilingi oleh lautan bintang yang hancur, lalu apa yang ada di luar lautan bintang yang hancur. Pintu masuk ke dunia iblis tertinggi dan delapan dunia kiankun lainnya sebenarnya berada di dalam benua pengorbanan naga atau di dekat benua pengorbanan naga. Itu pasti tidak terlalu jauh. Kami tidak berani melangkah lebih jauh. Namong Lai tersenyum pahit. Suatu hari nanti, saat kita tidak perlu khawatir lagi, kita akan pergi ke dunia di luar laut bintang yang hancur untuk melihatnya. Han Yun-sing tiba-tiba menyelah. Bagus sekali. Namong Lai tersenyum hangat. Mengikuti arah dalam ingatan Han Yun-sing, mereka bertiga terbang melintasi langit berbintang yang luas. Besat melewati mereka dari waktu ke waktu. Bintang-bintang terkecil dari semua itu hanyalah bintang yang hancur, sedangkan yang terkecil hampir seukuran manusia. Yang terbesar yang dilihat Longchen lebarnya lebih dari 100 mil. Jika seseorang terkena bintang yang hancur seperti itu, itu pasti tidak akan terasa enak. Bagaimanapun, bintang yang hancur seperti itu juga memiliki kekuatan yang besar. Semakin jauh mereka maju, benua pengorbanan naga menjadi semakin kecil, dan semakin Longchen dapat melihat gambaran keseluruhannya. Ketika dia berbalik, dia melihat benua pengorbanan naga diselimuti oleh lapisan awan dan kabut kemasan. Di dalam awan dan kabut, bentuk naga dapat terlihat samar-samar, membuktikan siapa penguasa benua ini di zaman kuno. Naga ilahi. Dengan kecepatan kami saat ini, mungkin butuh waktu sehari untuk mencapai tujuan. Tentu saja, ini dengan syarat kami tidak mengalami kecelakaan, kata Han Yun-Sing. Apa maksudmu dengan kecelakaan? Longchen bertanya dengan rendah hati. Masih banyak bahaya di satiret star domain. Pertama, ada energi astral yang selalu ada dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun, jika Anda tinggal di sini untuk waktu yang lama, Anda tidak akan dapat bertahan hidup tanpa tubuh yang kuat. Selain itu, ada banyak prajurit di satiret star domain yang ahli dalam membunuh dan merampok. Karena keuntungan yang besar, tempat ini sangat populer. Mereka adalah yang disebut bandit bintang. Ada banyak dari mereka di satiret star domain, dan beberapa bahkan telah membentuk geng dengan kekuatan yang sangat kuat. Pertempuran uji coba istana kekaisaran kita terkadang menargetkan bandit bintang ini. Ada bandit bintang yang lemah dan kuat, dan jika Anda tidak beruntung, Anda mungkin bertemu dengan para ahli super itu. Han Yun-sing tidak mengatakan apa-apa, jadi Namong Lai, yang ada di sampingnya, terkekeh dan melanjutkan kata-kata Longchen. Pada saat ini, Han Yun-sing berkata, kedua hal ini tidak banyak memengaruhi kita, tetapi ada bahaya yang sangat menyusahkan. Itu disebut, turbulensi bintang yang hancur. Turbulensi bintang yang hancur ini terbentuk dari bintang-bintang ganas yang tak terhitung jumlahnya yang bertabrakan satu sama lain di domain bintang yang hancur dengan kecepatan yang mengerikan. Itu seperti binatang kosmik. Bahkan jika itu kita, jika kita tersapu ke dalam turbulensi bintang yang hancur, jika kita beruntung, kita akan dipindahkan ke lokasi lain. Jika kita tidak beruntung, kita mungkin terluka parah. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Yang disebut turbulensi bintang yang hancur bahkan dapat melukai ahli seperti Han Yun-sing dan Namong Lai. Itu tentu saja sangat menakutkan. Jika Longchen mengalaminya, itu akan sangat merepotkan baginya. Tentu saja, kemungkinan munculnya satiret star turbulensi sangat rendah. Kalau tidak, tidak ada yang berani berjalan di satiret star domain, kata Namong Lai sambil tersenyum. Mendengar ini, Longchen menghela nafas lega. Akan lebih baik jika dia bisa mencapai dunia iblis bayangan tertinggi dengan selamat dan memahami situasi di sana. Sepanjang jalan, mereka membicarakan beberapa hal yang tidak penting, terutama tentang yang lingcing. Ketika berbicara tentang Li Suanji, Han Yun-sing tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, aku sudah mendengar sedikit tentang ini. Aku ingin mendengar lebih banyak tentangnya. Longchen tidak tahu apapun tentang dunia iblis bayangan tertinggi. Saya ingin memperkenalkan dunia iblis bayangan tertinggi kepada Anda. Kekuatan dunia iblis bayangan tertinggi dianggap rata-rata di antara sembilan alam. Tidak dapat dibandingkan dengan wilayah kekaisaran Zenwu dan wilayah kekaisaran Rokodang. Namun, masih sangat kuat. Ada banyak ahli yang telah melampaui alam bela diri ilahi. Namong Lai melanjutkan, ya, struktur kekuatan dunia iblis bayangan tertinggi berbeda dari wilayah kekaisaran Zenwu. Tidak memiliki kekuatan terpadu seperti istana kekaisaran. Eksistensi tertinggi di dunia iblis bayangan tertinggi adalah penguasa batas. Dia misterius dan tinggi di atas, mendominasi segalanya. Tidak seorang pun tahu di mana penguasa batas berada, dan pada dasarnya, hanya sedikit orang yang tahu siapa penguasa batas itu. Hanya ketika sesuatu yang sangat besar atau penting terjadi, penguasa batas akan muncul. Aku masih belum tahu siapa penguasa batas itu. Dunia iblis bayangan tertinggi terbagi menjadi delapan alam iblis. Delapan alam iblis diperintah oleh delapan penguasa. Penguasa masing-masing alam iblis dikenal sebagai kaisar alam. Setiap kaisar alam sangat kuat dan dapat dianggap sebagai ahli terkuat di bawah penguasa alam. Di setiap alam iblis, ada satu, beberapa, atau selusin kekuatan penting, atau keluarga yang telah ada sejak zaman kuno, atau sekte puncak. Pada dasarnya, kekuatan yang diberi peringkat memiliki keberadaan raja alam. Raja alam adalah ahli di bawah kaisar alam. Ada lebih dari 50 raja alam di dunia iblis bayangan tertinggi, dan bahkan sebanyak 70 raja alam. Namun, raja alam, kaisar alam, dan penguasa alam semuanya adalah eksistensi yang telah melampaui alam bela diri ilahi. Mereka jauh lebih kuat dari kita. Mata Han Yun Sing dipenuhi dengan kekaguman. Ada hampir 100 ahli yang telah melampaui alam bela diri ilahi, Long Chen sedikit terdiam. Dunia setan bayangan tertinggi hanyalah 1 dari 12 kekuatan utama di benua pengorbanan naga, dan mereka sudah memiliki hampir 100 ahli yang telah melampaui alam bela diri ilahi dan mencapai alam pembalasan yang legendaris. Di antara 12 kekuatan utama, masih banyak ahli yang melampaui dunia setan bayangan tertinggi. Ini berarti bahwa jumlah ahli yang melampaui alam bela diri ilahi di seluruh benua pengorbanan naga pasti telah melampaui lebih dari 2 ribu orang. Jumlah ahli yang dimiliki tiga istana kekaisaran jelas di luar imajinasi Long Chen. Lagi pula, dalam hal kekuatan, kekuatan gabungan sembilan alam mungkin hampir sama dengan tiga domain. Baru-baru ini, aku mendengar bahwa sesuatu yang besar terjadi di dunia iblis bayangan tertinggi. Sementara Long Chen terdiam dan terkejut, Namong Lai tiba-tiba berkata, Ada apa? Tanya Long Chen. Di antara delapan wilayah iblis besar di dunia iblis bayangan tertinggi, salah satu penguasa dunia wilayah iblis meninggal karena gagal melewati kesengsaraan nirwana. Dia seharusnya menjadi penguasa dunia wilayah iblis yin mendalam. Sangat umum bagi saat melewati kesengsaraan. Namun, setelah penguasa dunia meninggal, warisan penguasa dunia menjadi kosong. Hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh penguasa alam yang dapat bersaing untuk mendapatkan warisan dan menjadi penguasa dunia yang baru. Penguasa dunia ini mewakili semacam identitas. Mengenai kekuatan, selama seseorang memperoleh kursi dewa penguasa dunia, di bawah asuhan penguasa alam, seseorang pada akhirnya akan menjadi penguasa dunia yang baru di masa depan. Namong Lai menjelaskan, Long Chen secara kasar memahami bahwa ini adalah aturan persaingan dunia iblis bayangan tertinggi. Setelah Raja Dunia gagal melewati kesengsaraan, karena kursi dewa Raja Dunia adalah hal yang menantang surga yang dirindukan banyak orang, itu pasti akan menyebabkan keributan besar karena persaingan. Long Chen memiliki dua pertanyaan di hatinya, dan dia menanyakannya satu per satu. 1134. Aku tahu ini. Han Yun Sing, yang terdiam beberapa saat, tiba-tiba berkata, jabatan dewa baru Kaisar Dunia dipersiapkan untuk kaum muda. Syaratnya sangat berat. Pertama-tama, ini adalah kematian Kaisar Dunia Alam Iblis Yin Mendalam. Syarat pertama adalah bahwa pesaing harus berasal dari Alam Iblis Yin Mendalam. Klan Alam Iblis lainnya tidak diizinkan untuk bersaing. Jika tidak, jika mereka ketahuan, mereka akan dihukum berat oleh penguasa alam. Semuanya berada di bawah kendali penguasa alam. Ini cukup untuk menghalangi banyak orang. Bahkan lebih mustahil bagi orang-orang dari dunia Kiankun lainnya dan tiga domen Kaisar untuk mendapatkan bagian dari warisan Kaisar Dunia. Setelah berhenti sejenak, Han Yun Sing melanjutkan, syarat kedua adalah usia peserta tidak boleh lebih dari seribu tahun. Setelah berusia seribu tahun, potensi seseorang pada dasarnya telah habis. Semakin muda semakin baik. Kaisar Dunia yang baru haruslah seorang pejuang muda yang dapat menjadi ahli super di bawah asuhan penguasa alam. Ini membatasi sejumlah besar orang. Syarat ketiga bahkan lebih penting. Kultivasi peserta harus di atas tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Nangong Lai tersenyum dan berkata, di istana dewa bela diri kita, tidak lebih dari 200 prajurit seperti itu. Di alam Iblis Yin Mendalam ini, ku rasa hanya murid-murid terbaik dari klan atau sekte dengan raja alam yang memenuhi persyaratan ini. Jumlah mereka kurang dari 10 orang. Namun, ku perkirakan mereka yang benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan Kaisar Dunia setidaknya harus berada di alam bela diri ilahi tingkat ke-9. Masih ada beberapa yang baru saja memasuki alam bela diri ilahi tingkat ke-9 di alam Iblis Yin Mendalam. Adapun prajurit sempurna sepertiku atau hantua, aku tidak tahu apakah ada di seluruh alam Iblis Yin Mendalam. Mereka pastilah orang-orang dari alam Iblis Yin Mendalam, memiliki kultivasi di atas tingkat ke-8 alam bela diri ilahi, dan usianya tidak lebih dari seribu tahun. Dari ketiga syarat tersebut, hanya satu yang dapat dipenuhi oleh Long Chen, yaitu syarat yang usianya tidak lebih dari seribu tahun. Tentu saja dia tidak tertarik dengan jabatan Dewa Kaisar Dunia. Han Yun Sing tiba-tiba tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi Long Chen menyela dan mengajukan pertanyaan lain. Dia berkata, apa itu alam bencana setelah alam bela diri Dewa? Dia memiliki banyak pertanyaan tentang seni bela diri, dan kedua senior ini dapat menjawabnya. Namung Lai berkata, empat alam dasar, tiga alam bela diri, dan dua alam malapetaka. Alam malapetaka dibagi menjadi alam kesengsaraan Nirvana dan alam kesengsaraan reinkarnasi. Yang disebut alam kesengsaraan reinkarnasi hanyalah sebuah legenda. Sejak zaman dahulu, tidak ada seorang pun yang mampu mencapai tingkat ini, atau mungkin bahkan tidak ada. Mengenai alam kesengsaraan Nirvana, hantua dan aku sudah sangat dekat. Bagaimana aku harus mengatakannya? Kami masih takut dengan alam kesengsaraan Nirvana, karena begitu kami melangkah ke alam kesengsaraan Nirvana, kami telah memulai jalan yang tidak ada. Ya, Longchen sedikit bingung, dan wajahnya penuh keraguan. Namung Lai melanjutkan penjelasannya, ada total sembilan tingkat di alam kesengsaraan Nirvana. Di antara semuanya, kita harus melewati total sembilan tingkat, dan alam kesengsaraan Nirvana semakin lama semakin menakutkan. Hanya dengan begitu kita dapat terlahir kembali sembilan kali dan menyelesaikan alam kesengsaraan Nirvana. Alasan mengapa alam Malapetaka disebut kesengsaraan adalah karena terornya. Jika Anda masih lemah sebelum alam bela diri ilahi, maka Anda dapat menjadi sekuat yang Anda inginkan, tetapi berbeda ketika Anda mencapai alam Malapetaka. Pada saat itu, Anda mungkin memiliki ilusi bahwa keberadaan dan kekuatan kita telah menyentuh langit dan bumi, dan langit dan bumi akan menurunkan alam kesengsaraan Nirvana. Hanya prajurit yang dapat bertahan dari kesengsaraan berulang-ulang yang akhirnya dapat bertahan hidup. Di alam kesengsaraan Nirvana, mungkin Anda tidak tahu bahwa kita tidak berkultivasi demi menjadi kuat, tetapi berkultivasi demi hidup. Nangong Lai banyak bicara, tetapi Longchen tidak begitu mengerti. Baginya, hal itu sangat sulit untuk dipahami. Bahkan dengan kecerdasannya, dia tetap tidak bisa memahaminya. Han Yun-sing dan Nangong Lai saling memandang. Melihat ekspresi bingung Longchen, itu sesuai dengan harapan mereka. Jadi Han Yun-sing berkata, sebenarnya, kami tidak ingin memberitahu Anda hal-hal ini begitu cepat. Itu tidak berguna untuk kultivasi Anda, dan bahkan mungkin berdampak negatif. Tetapi sekarang setelah kita membicarakannya, kita harus menjelaskannya dengan jelas. Berbicara tentang hal ini, Han Yun-sing menunjuk ke seluruh dunia dan berkata, pertama-tama, bagaimana menurutmu tentang dunia tempatmu tinggal? Kita semua berada di antara langit dan bumi. Jika ada penguasa yang tidak terlihat di dunia ini, lalu bagaimana kamu mendefinisikan penguasa ini? Longchen sangat pintar. Dari apa yang dikatakan Han Yun-sing tadi, dia menyimpulkan beberapa hal secara kasar. Jadi dia berkata, dengan kata lain, sebelum alam bela diri ilahi, kita harus mengintegrasikan jalan kita sendiri ke dalam jalan surga dan memperkuat diri kita dengan bantuan langit dan bumi. Pada saat ini, langit dan bumi baik untuk kita, tetapi ketika kita menjadi sangat kuat dan secara bertahap menjadi ancaman bagi langit dan bumi, kita akan dihukum dan diuji oleh langit dan bumi. Tepuk, tepuk. Namong Lai dan Han Yun-sing bertepuk tangan. Namong Lai berkata, kau benar. Jalan kultivasi yang sebenarnya adalah melawan langit. Pada tingkat ketujuh alam bela diri ilahi, kita dapat memahami kehendak langit dan bumi dan menjadi satu dengan langit dan bumi. Namun, ketika kita mencapai alam pembalasan, yang paling perlu kita lawan bukanlah musuh kita, tetapi langit dan bumi. Kita perlu melawan kehendak langit dan bumi. Pada saat ini, langit dan bumi mungkin menyadari betapa kuatnya para pejuang, jadi ia mengirimkan hukuman yang paling mengerikan, yaitu kesengsaraan nirwana. Tujuan sebenarnya dari kesengsaraan nirwana adalah untuk membunuh para pejuang sepenuhnya, dan setiap tahap kesengsaraan nirwana jauh lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Begitu kau gagal memakinkanmu untuk terlahir kembali. Ini adalah kelahiran kembali nirwana yang lengkap, kekuatanmu akan meningkat pesat, dan kau secara bertahap akan memiliki kekuatan super untuk membelah langit dan bumi, menggerakkan gunung, dan memenuhi lautan. Tentu saja, meskipun kesengsaraan nirwana itu mengerikan, masih banyak orang yang bekerja keras untuk mencapai alam pembalasan. Puncak umur tingkat ke-9 alam bela diri ilahi adalah 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, mereka pasti akan menghilang. Mencapai alam pembalasan adalah satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Namun, meskipun alam pembalasan adalah jalan menuju kelangsungan hidup, itu juga merupakan jalan yang mengerikan. Dapat dikatakan bahwa kultivasi adalah jalan yang tidak ada jalan kembali sampai Anda mencapai alam pembalasan. Namun, bahkan jika Anda mencapai alam pembalasan, Anda tetap akan mati. Itu tergantung pada kapan Anda mati. Alam kesengsaraan nirwana, tidak pernah ada 9 kesengsaraan nirwana, belum lagi 9 kesengsaraan samsara lainnya. Mungkin hanya setelah melewati alam pembalasan Anda dapat benar-benar menjadi eksistensi seperti dewa, mendalikan dunia. Pidato Han Yun-Sing sangat panjang. Dari sini, Long Chen benar-benar menyadari kengerian dunia. Dia juga menyadari bahwa dunia ini tidak berperasaan. Setiap orang hanyalah makhluk kecil di dalamnya dan tidak dapat menghancurkan permainan dunia. Ketika semua orang menjadi cukup kuat untuk melawan dunia, yang berdiri di depannya adalah dua ahli alam pembalasan, yang seperti jalan buntu. Total ada 18 kesengsaraan kematian. 9 kelahiran kembali nirwanik pertama, dan kemudian jutaan kesengsaraan samsara untuk akhirnya menjadi dewa. Jadi, bagaimana situasi para ahli di wilayah kekaisaran sekarang? Long Chen menenangkan diri dan mencerna pikirannya sebelum berbicara perlahan. Nangong Lai berkata, meskipun alam kesengsaraan nirwanik itu mengerikan, tidak dapat disangkal bahwa seniman bela diri alam kesengsaraan nirwanik itu kuat. Dibandingkan dengan alam bela diri ilahi dan mereka yang telah mengalami kelahiran kembali, mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Oleh karena itu, jika kita bertemu seseorang di atas raja dunia dari dunia setan bayangan, tidak ada yang dapat kita lakukan. Han Yun Sing berkata, alam kesengsaraan nirwanik sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat hidup lama. Ada hal penting tentang alam kesengsaraan nirwanik yang belum kuceritakan kepadamu. Yaitu, selama kamu mencapai tingkat kekuatan tertentu, kamu akan menarik kesengsaraan nirwanik. Bagi para jenius super itu, setelah melewati kesengsaraan nirwanik pertama, mereka mungkin dapat menarik kesengsaraan nirwanik kedua dalam waktu seratus tahun. Namun, kebanyakan orang tidak memiliki kemampuan ini. Pada dasarnya, kebanyakan seniman bela diri akan menunggu batas waktu seribu tahun sebelum melewati kesengsaraan nirwanik. Berapa batas waktu seribu tahun? Tanya Long Chen. Han Yun Sing berkata, yang disebut batas waktu seribu tahun adalah bahwa setelah seorang seniman bela diri alam kesengsaraan nirwanik melewati kesengsaraan nirwanik pertama, mereka memiliki waktu seribu tahun. Jika mereka tidak secara otomatis menarik kesengsaraan nirwanik dalam waktu seribu tahun, maka kesengsaraan nirwanik kedua akan tetap turun setelah seribu tahun. Jika mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi kesengsaraan nirwanik pada saat itu, hasilnya tentu saja adalah kematian. Long Chen bahkan lebih terkejut. Dengan kata lain, setelah mencapai alam kesengsaraan nirwanik, jika bakat seseorang tidak menantang surga dan mereka tidak menyelesaikan kultivasi mereka terlebih dahulu, maka akan ada kesengsaraan nirwanik setiap seribu tahun. Semakin kuat seseorang, semakin banyak orang yang akan terbunuh di jalan kultivasi. Kecuali seseorang dapat melewati 18 kesengsaraan nirwanik dan menjadi dewa, tetapi ini tidak mungkin. Selama miliaran tahun, tak seorang pun berhasil. Long Chen menyadari bahwa keinginan langit dan bumi tidak hanya kejam seperti biasanya. Meskipun dia masih jauh dari alam kesengsaraan nirwanik, Long Chen bisa merasakan suasana tegang setelah mencapai alam kesengsaraan nirwanik. Hanya ada satu jalan ke depan. Jika dia mengendur sedikit saja, dia akan mati. 1135 Setelah jeda, Han Yun Sing melanjutkan penjelasannya, ada cara lain, yang paling umum adalah menyerahkan tubuhmu. Namun, menyerahkan tubuhmu berarti menyerahkan banyak kekuatan dan kesempatan untuk menjadi manusia. Di dunia ini, tidak banyak orang yang dapat menggunakan roh bela diri dewa untuk memulihkan tubuh mereka. Kamu dapat menggunakan buah abadi sembilan surga untuk membantu gadis dari Istana Kaisar roh pedang memulihkan tubuhnya terutama karena dia memiliki teknik rahasia terbaik. Buah abadi sembilan surga tidak memiliki tingkatan, jadi tidak mudah untuk menemukannya. Namung Lai berkata saat ini, ada cara lain, yaitu Dao Integrasi Jiwa. Namun, tingkat kegagalan teknik rahasia ini terlalu tinggi, dan memerlukan persetujuan dari tuan rumah tanpa perlawanan mental apapun. Tentu saja, ini juga satu-satunya kesempatan bagi ahli alam nirvana untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, mereka tetap akan memilihnya pada saat kematian. Dao Integrasi Jiwa Longchen pernah mendengar Kiten menyebutkan hal ini sebelumnya. Tampaknya situasi Feng Zilin saat ini adalah karena ia menyatu dengan roh bela diri dewa yang kuat, itulah sebabnya ia memiliki kekuatan seperti itu. Feng Zilin masih menjadi tubuh utama sekarang, dan peningkatan kekuatannya juga merupakan miliknya sendiri. Namun, di masa depan, orang yang berada dalam roh bela diri dewa Feng Zilin pasti sangat kuat, dan bahkan mungkin merupakan ahli alam nirvana di masa lalu. Kalau tidak, Feng Zilin tidak akan memiliki kekuatan yang mengerikan seperti sekarang. Esensi darah naga leluhur Longchen tidak memengaruhi kecepatan kultifasinya, tetapi lebih pada fisik, persepsi, dan vitalitasnya. Namun, kecepatan kultifasinya juga tak tertandingi. Dalam keadaan normal, tidak ada yang bisa berkultifasi lebih cepat daripada Longchen, terutama orang yang tidak penting seperti Feng Zilin yang berasal dari wilayah kerajaan Segudang. Kali ini, dia seperti burung pipit yang terbang ke dahan untuk menjadi burung finiks, tetapi tidak mudah untuk menjadi burung finiks. Saat dia melanjutkan, orang yang bertanggung jawab atas tubuhnya mungkin bukan dirinya sendiri lagi. Tingkat keberhasilan Dao Agung penggabungan jiwa hanya 1 dari 20, bahkan jika Tuan Rumah setuju dan roh tidak menolak. Dari sini, dapat dilihat betapa gilanya para ahli super itu demi bertahan hidup. Lagi pula, jika seseorang tidak dapat menahan kesengsaraan Nirvana, bahkan jiwa Beladiri Dewa akan hancur pada saat pertama. Namung Lai mendesah dengan emosi. Mereka sekarang berada di puncak alam Beladiri Dewa, dan kesengsaraan Nirvana sudah sangat dekat dengan mereka. Mereka hanya perlu menunggu kesengsaraan Nirvana datang, dan kemudian mereka akan menjadi ahli kesengsaraan Nirvana. Dapat dikatakan bahwa kesengsaraan Nirvana sudah menimpa mereka, dan apakah mereka dapat bertahan hidup atau tidak tergantung kesengsaraan Nirvana tidak semudah itu dicapai. Pada saat yang sama, Long Chen juga berpikir bahwa Lingqi sedang menghadapi kesengsaraan Nirvana. Selama percakapan, sekitar setengah hari telah berlalu. Long Chen menundukkan kepalanya dan mencerna pengetahuan mengejutkan tentang kesengsaraan Nirvana. Pada saat ini, Han Yun Sing sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata, Momong-Momong, aku baru saja mengingat sesuatu dan lupa memberitahumu. Namung Lai berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan membuat kami terus menebak. Long Chen hanya bisa tersenyum tak berdaya. Raja Dunia adalah seorang seniman bela diri yang baru saja melewati kesengsaraan Nirvana. Mereka dapat dianggap berada di tahap pertama alam kesengsaraan Nirvana. Adapun keluarga Li dan tiga sekte besar, mereka masing-masing memiliki seniman bela diri tingkat Raja Dunia. Li Suanji yang Anda sebutkan itu seharusnya menjadi satu-satunya seniman bela diri jenius dari keluarga Li dengan sembilan meridian absolut yin. Berbicara tentang Li Suanji ini, alasan saya mengenalnya adalah karena dia istimewa. Fisik keluarga Li di dunia iblis yin ekstrim adalah meridian absolut yang legendaris. Ini adalah fisik yang sangat kuat. Semakin banyak meridian absolut yang dimiliki seniman bela diri keluarga Li, semakin besar bakat mereka. Semakin banyak absolute meridian, seorang seniman bela diri dari keluarga Li, semakin banyak bakat yang mereka miliki. Namung Lai melanjutkan, aku tahu ini. Keluarga Li memiliki 3 yin absolute meridian, 5 yin absolute meridian, dan 7 yin absolute meridian. Secara umum, 7 yin absolute meridian sudah merupakan bakat yang dapat dengan mantap mencapai tingkat ke-9 dari ranah bela diri ilahi. Sedangkan untuk 9 yin absolute meridian, itu dapat dianggap sebagai garis keturunan puncak keluarga Li sejak zaman kuno. Dari berdirinya keluarga ini hingga sekarang, aku memperkirakan bahwa tidak lebih dari 3 orang dengan 9 yin absolute meridian, dan masing-masing dari mereka adalah seniman bela diri ranah nirvana tribulation yang stabil. Long Chen pernah teringat bahwa Li Suanji pernah berkata bahwa dia memiliki 9 yin absolute meridian, dan yang lincing memiliki tingkat tubuh iblis bulan yang sama dengannya. Dengan kata lain, fisik yang lincing benar-benar dapat mencapai alam kesengsaraan nirvana. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diketahui Long Chen ketika dia berada di kota Bayang. Bahkan ketika dia mendengarnya hari ini, dia masih sangat terkejut. Tidak heran Li Suanji begitu terkejut ketika dia melihat yang lincing. Fisik seperti itu benar-benar terkubur di wilayah kerajaan segudang. Han Yun Sing belum menyelesaikan kata-katanya. Pada saat ini, dia berkata, itu benar, sembilan meridian mutlak yin. Setidaknya dari segi fisik, fisiknya jauh lebih kuat dariku. Namun, tidak lama setelah Li Suanji lahir, dia menghilang. Rumor mengatakan bahwa keluarga yang kekuatan paling kuat di alam iblis Suanjin berurusan dengannya untuk mencegah Li Suanji tumbuh lebih kuat. Aku tidak menyangka bahwa Li Suanji akan kembali ke alam iblis Suanjin hampir seribu tahun kemudian, dan kekuatannya tampaknya telah mencapai tingkat kesembilan alam bela diri ilahi. Meskipun dia baru saja memasuki alam, dia masih sangat kuat. Dia akan menjadi pilar keluarga Li di masa depan. Ketika Longchen dan Han Yunsing sedang berbincang, mereka juga membicarakan tentang bagaimana dia menyelamatkan Li Suanji dari penjara setan bintang, dan bagaimana Li Suanji menerima yang lingcing sebagai muridnya. Oleh karena itu, Han Yunsing berkata, jadi kurasa alasan mengapa Li Suanji menghilang adalah karena dia dibawa ke kampung halamanmu dan kemudian dipenjara di peti mati tembaga yang aneh. Secara kebetulan, kamu menyelamatkannya secara tidak sengaja. Gadis kecil ini cukup menyedihkan. Dia berusia sekitar seribu tahun, tetapi 99 persen waktunya dihabiskan di peti mati tembaga, terisolasi dari dunia. Dia dipenjara begitu lama di usia yang begitu muda, dan tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Dia belum melihat dunia sebanyak kamu. Benarkah begitu? Longchen teringat saat pertama kali bertemu Li Suanji, dia masih gadis muda. Dia tidak menyangka bahwa dia telah dipenjara di usia yang sangat muda, dan baru keluar setelah Longchen menyelamatkannya. Kalau tidak, dia pasti masih berada di peti mati tembaga yang aneh itu. Kalau begitu, setelah sekian lama tidak berhubungan dengan orang lain, tidak heran kalau dia masih gadis muda yang galak. Tentu saja, mengingat usianya, dia hanya bisa dianggap sebagai salah satu generasi muda di tiga wilayah Kaisar. Hanya itu yang diketahui Han Yun Sing. Dari kedua orang ini, Longchen memperoleh banyak informasi tentang alam kesengsaraan Nirvana, dan juga tentang wilayah Iblis Suanyin. Di wilayah Iblis Suanyin, klan yang adalah yang terkuat, sedangkan klan Li hampir sama dengan tiga sekte besar lainnya. Namun, klan Li dan klan yang tampaknya bermusuhan. Hanya klan Yang yang bangkit dalam kekuasaan selama seribu tahun terakhir dan melampaui klan Li dalam kekuatan. Tiba-tiba, Han Yun Sing menghentikan langkahnya lagi. Dia menatap Longchen dengan mata berbinar. Patuahan, ada apa? Namun, ngelai pun ikut berhenti dan menatap Han Yun Sing dengan bingung. Longchen juga menunggu. Tampaknya Han Yun Sing telah menemukan sesuatu yang baru. Setelah mengerutkan kening dan berpikir sejenak, Han Yun Sing berkata, Aku ingat kamu pernah berkata bahwa adikmu memiliki tubuh Iblis Yin agung. Longchen menganggup. Han Yun Sing menganggup dan berkata, Ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Klan Yang dan klan Li dari wilayah Iblis Suanyin telah saling bertarung sejak zaman dahulu. Klan Li memiliki garis keturunan yang paling kuat, yaitu sembilan meridian mutlak Yin, dan garis keturunan klan Yang juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu tubuh Iblis Yin ekstrim, tubuh Iblis Yin tertinggi, dan tubuh Iblis Suanyin. Fisik yang setara dengan sembilan meridian mutlak Yin adalah tubuh Iblis Yin agung. Li Suanji membawa Yang Lin Ching kembali ke alam Iblis bulan. Pada saat yang sama, nama keluarga adikmu juga Yang, dan dia bahkan memiliki tubuh Iblis Yin agung. Apakah ada hubungannya? Atau apakah adikmu berasal dari klan Yang di alam Iblis bulan? Apa? Longchen tercengang. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu tidak mungkin. Klan Yang kami telah berada di kota Bayang selama ribuan tahun. Di generasi kakekku, kami mendirikan salah satu klan terkuat di kota itu. Bagaimana mungkin keberadaan sekecil itu berasal dari klan Yang di alam Iblis bulan? Peristiwa ini benar-benar memberinya goncangan hebat. Tetapi semua orang tahu bahwa tubuh Iblis Yin agung adalah tubuh yang unik bagi klan Yang. Han Yun Sing berkata dengan tegas. Ya, sepertinya memang begitu. Momo-ngomong, aku belum pernah mendengar ada tubuh seperti tubuh Iblis Yin agung di tempat lain. Kata Namong Lai. Han Yun Sing berkata, sepertinya kamu juga tidak mengerti. Ini hanya tebakan. Bukankah kamu mengatakan bahwa adikmu adalah tumor? Kalau begitu, kita baru bisa mengerti setelah memasuki alam Iblis bulan. Benar sekali. Daripada menebak-nebak di sini, mengapa kita tidak masuk dan melihat-lihat saja? Kata Namong Lai sambil tersenyum. Ekspresinya santai, tetapi Long Chen sangat serius. Jika semua petunjuk ini digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa yang lingcing kemungkinan besar berasal dari klan Yang. Namun, klan Yang bukanlah orang biasa seperti Xiao Bai atau Yang Zen. Namun dari sudut pandang lain, dapat dilihat bahwa Long Qing Lan sedang mencari seorang wanita yang dapat melahirkan seorang putera seperti Long Chen. Jika klan yang begitu sederhana, mengapa Long Qing Lan menemukan Yang Sue Xing? Pikiran Long Chen kacau balau. Jika memang begitu, mungkin darah klan yang di alam Iblis bulan mengalir di tubuhnya. Melihat Long Chen sedang berpikir keras, Han Yun Sing dan Namong Lai tidak mengganggunya. Namun, pada saat ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan mereka berseru, Oh tidak, kami mengalami turbulensi bintang rusak. 1136. Mereka berada di puncak tingkat ke-9 alam bela diri ilahi. Indra ketuhanan mereka dapat menjangkau 100 ribu mil. Meskipun kecepatan turbulensi bintang pecah sangat cepat, mereka masih dapat merasakannya. Pada saat ini, Long Chen tidak merasakan apa-apa. Di matanya, bintang-bintang di sekitarnya bergerak perlahan. Selain tekanan yang tiba-tiba, sepertinya tidak ada perasaan lain. Tepat saat Han Yun-sing selesai berbicara, tampaknya terjadi ledakan besar di kehampaan tak berujung di depannya. Dengan ledakan keras, banjir besar menyerbu ke arah mereka. Seolah-olah seluruh langit telah terbelah. Ada banyak bintang di dalamnya. Setiap bintang seharusnya menjadi bagian dari turbulensi bintang yang terpecah. Meskipun jauh, perasaan tajam itu membuat mata Long Chen sangat tidak nyaman. Jangan lihat, Han Yun-sing berdiri di depan Long Chen untuk melindunginya. Long Chen sangat terkejut. Ini adalah kekuatan paling mengerikan di dunia yang pernah dilihatnya. Meskipun Long Chen berada puluhan ribu mil jauhnya dari turbulensi bintang patah, ruang di sekitarnya sudah berguncang. Rasanya seolah-olah akan runtuh kapan saja. Itu benar-benar menakutkan. Long Chen baru saja mendengar tentang kesengsaraan Nirvana. Kesengsaraan Nirvana adalah kekuatan dunia. Bahkan turbulensi bintang yang rusak sangat mengerikan, belum lagi kesengsaraan Nirvana. Jika Long Chen menghadapi turbulensi bintang yang rusak seperti ini, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri dengan pelarian darah. Jika dia terkena kecepatan turbulensi bintang yang mengerikan, bahkan dia akan hancur berkeping-keping. Datanglah ke kerajaan ilahiku. Han Yun-sing berbisik di telinganya. Long Chen mengerti. Pada saat ini, guncangan ruang tampaknya semakin kuat. Jika dia tidak mengambil tindakan apapun, dia takut semuanya akan terlambat. Sebuah pusaran muncul di tubuh Han Yun-sing. Long Chen terjun ke dalamnya. Nangong Lai, yang berada di sebelahnya, juga memasuki kerajaan ilahi Han Yun-sing tanpa mengatakan apapun. Dibandingkan dengan Nangong Lai, kecepatan Han Yun-sing jelas lebih cepat. Dunia luar berguncang, dan kerajaan ilahi tampaknya terpengaruh sampai batas tertentu. Udara di sekitarnya juga berguncang, tetapi pada tingkat yang jauh lebih kecil. Pada saat ini, Long Chen baru saja masuk. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu adalah halaman kecil yang sangat biasa. Satu-satunya hal yang menarik perhatian adalah ada banyak anggur yang disimpan di sini. Ini semua adalah stok Han Yun-sing. Itu bukan anggur biasa, itu diseduh dengan bahan-bahan terbaik dan memiliki efek memperkuat fisik, pemahaman, dan kelahiran kembali seseorang. Kecepatan Old Han lebih cepat dariku. Biarkan dia menanggungnya di luar. Kekuatan turbulensi bintang pecah cukup mengerikan. Bahkan dapat menyebabkan retakan di ruang angkasa. Itu sebanding dengan kekuatan seorang prajurit roda emas alam Nirvana. Jika kita menunggu ruang di sekitarnya hancur, Old Han tidak akan dapat membuka kerajaan ilahi. Namung Lai mengomel di samping. Turbulensi bintang pecah sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan ruang angkasa. Long Chen sedikit terdiam. Dapat dikatakan bahwa dia telah melihat terlalu banyak hal mengikuti mereka berdua. Setelah jeda, Long Chen terus bertanya, jika ada ruang yang hancur di sebelahnya, tidak bisakah kerajaan ilahi dibuka? Namung Lai berkata, kekosongan itu tidak stabil. Jika kita membuka kerajaan suci, itu dapat menyebabkan kerajaan suci terdistorsi dan runtuh. Sangat berbahaya bagi kerajaan suci kita untuk runtuh. Oleh karena itu, ketika dua seniman bela diri roda emas Nirvana bertarung, mereka biasanya tidak berani membuka kerajaan suci pada saat kritis. Begitulah adanya. Long Chen mengangguk. Pada saat ini, kabut di kerajaan ilahi mengembun dan berangsur-angsur berubah menjadi wujud Han Yun Sing. Berdiri di depan keduanya, Han Yun Sing mengerutkan kening dan berkata, turbulensi bintang rusak di luar telah tiba. Aku menghindar dan melarikan diri pada saat yang sama. Namun, kita telah menyimpang dari arah semula. Ketika kita bergegas keluar dari turbulensi bintang rusak, aku tidak dapat menjamin apakah kita dapat menemukan pintu masuk ke alam iblis bayangan. Han Yun Sing yang asli masih ada di luar. Han Yun Sing di depan mereka bukanlah Han Yun Sing yang asli. Sama seperti Long Chen yang tidak bisa memasuki alam void besar, Han Yun Sing yang mengobrol dengan Long Chen di Gua Setan Bulan mungkin hanyalah transformasi Han Yun Sing di kerajaan ilahi. Long Chen tiba-tiba merasa ragu tentang kerajaan ilahi. Dia bertanya, jika aku memiliki kerajaan ilahi, bisakah aku masuk sendiri? Namong Lai menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya itu tidak mungkin. Namun, itu tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang memiliki metode khusus untuk memungkinkan dirinya memasuki kerajaan ilahi miliknya sendiri. Secara umum, diri yang muncul di kerajaan ilahi diciptakan oleh dirinya sendiri. Tentu saja, menggunakan tubuh ini untuk berjalan di kerajaan ilahi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan menjadi dirinya sendiri. Long Chen teringat akan gairah yang dimilikinya terhadap Ling Qi di negeri ajaib Ling Qi. Itu pasti Ling Qi yang sebenarnya, yang berarti Ling Qi memiliki metode khusus untuk memungkinkan dirinya memasuki kerajaan ilahi. Itu hanya pikiran sekilas. Long Chen tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia memperhatikan turbulensi bintang yang rusak. Saat ketiganya mengobrol, waktu berlalu dengan cepat. Han Yun Sing akhirnya lolos dari turbulensi bintang rusak yang mengerikan. Setelah keluar dari kerajaan ilahi, Namong Lai dan Han Yun Sing saling memandang. Melihat langit berbintang yang tidak dikenal di sekitar mereka, Namong Lai tertawa dan berkata, Han tua, dasar bodoh, di mana ini? Karena Han Yun Sing dengan panik menghindari turbulensi bintang pecah, dia hanya berani mengeluarkan Long Chen dan Namong Lai ketika sudah waktunya untuk melarikan diri. Apakah kita sudah meninggalkan rute yang telah ditetapkan? Long Chen melihat sekeliling. Lautan bintang yang rusak ini awalnya tidak dikenalnya. Han Yun Sing melihat sekeliling dan berkata, konsentrasi kispiritual kaisar hanya sedikit lebih tipis dari sebelumnya. Sepertinya kita tidak terlalu jauh dari benua pengorbanan naga. Kita masih perlu bergerak maju untuk mengetahui secara kasar konsentrasi kispiritual kaisar di pintu masuk. Namong Lai tertawa dan berkata, Kamu bahkan bisa menyimpulkan ini. Kamu benar-benar hebat. Oleh karena itu, mereka bertiga menuju ke tempat di mana kispiritual kaisar lebih tipis. Jika ada garis lurus dari benua pengorbanan naga ke pintu masuk dunia iblis, maka tidak ada penyimpangan dalam jarak antara keduanya. Sulit untuk mengatakan apakah ada penyimpangan di sisi kiri atau kanan, dan penyimpangannya mungkin sangat besar. Oleh karena itu, ketika melangkah maju kali ini, Han Yun-sing harus berhati-hati. Setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, Kita benar-benar tidak beruntung kali ini. Kita tidak hanya menghadapi turbulensi bintang rusak, tetapi kita juga menghadapi pencuri bintang ini. Pencuri bintang. Namong Lai juga merasakannya. Tatapan matanya menjadi sangat fanatik. Di mana ada musuh, di situ akan ada pertempuran. Sejujurnya, si pencuri bintang ini setidaknya berjarak puluhan ribu mil dari mereka. Bukan pencuri bintang yang bertemu dengan Han Yun-sing, tetapi Han Yun-sing yang secara khusus datang untuk menemukan pencuri bintang. Kalau tidak, dengan indera ketuhanan dari kedua ahli yang menentang surga ini, pencuri bintang tidak akan dapat menemukan mereka sama sekali. Setelah mengetahui lokasi sekelompok orang itu, mereka bertiga menuju ke arah itu. Saat ini aku tidak tahu lokasi pasti pintu masuk ke dunia iblis. Jika aku bertemu mereka, aku bisa bertanya kepada mereka. Itulah tujuan sebenarnya Han Yun-sing. Dengan bimbingan mereka, jarak puluhan ribu mil bukanlah apa-apa. Selain itu, Long Chen tidak lemah dalam hal kecepatan. Di antara bintang-bintang di depan mereka, sebuah titik kecil perlahan muncul. Itu adalah sekelompok orang yang sedang maju, dan mereka menuju ke kelompok Long Chen. Tak lama kemudian, pemimpin mereka menemukan kelompok Long Chen. Bagi mereka, pada dasarnya setiap orang yang maju di laut bintang yang rusak adalah seekor domba gemuk. Terutama mereka yang datang mengetuk pintu mereka, itu bahkan lebih memuaskan. Dalam sekejap, mereka melesat ke arah Long Chen. Meskipun mereka masih jauh, Long Chen dapat melihat bahwa orang-orang ini mengenakan baju besi biru yang sama. Masing-masing dari mereka adalah buronan dengan aura pembunuh. Mereka yang mampu melakukan bisnis gelap membunuh orang dan merampok barang-barang mereka semuanya sangat pembunuh. Untuk menghindari terungkapnya keberadaan mereka, mereka pada dasarnya tidak akan membiarkan siapapun hidup setiap kali mereka merampok atau membunuh pejalan kaki. Ayo, ayo. Namong Lai tertawa terbahak-bahak. Dia bisa dianggap sebagai ahli paling tidak bermoral yang pernah dilihat Long Chen. Tidak peduli seberapa kuat atau lemah lawannya, dia akan segera maju untuk membunuh mereka. Pada saat ini, pihak lain belum tiba. Hampir dalam sekejap, Namong Lai telah menyerbu kelompok mereka. Itu seekor domba besar dan gemuk. Saudara-saudara, mari kita bunuh bersama-sama. Di bawah pimpinan seorang pendekar kurus namun bengis, segala macam jurus dan senjata ganas dikerahkan untuk membunuh Namong Lai tanpa ampun. Takus angka semut sepertimu berani datang dan merampokku. Berani sekali kau. Namong Lai bagaikan seekor singa yang sedang berahi, hanya menggunakan tubuh fisiknya untuk menyapu kerumunan. Dalam waktu singkat, dia pada dasarnya telah membunuh semua bandit astral. Orang-orang ini telah membunuh dan merampok, melukai banyak sekali kultifator. Mereka tidak layak dimaafkan. Namong Lai tidak merusak rencana mereka. Dia membawa pemimpin bajak laut bintang ke Han Yun Sing. Saya selalu menepati janji saya. Mata Han Yun Sing yang cerah bagaikan bintang. Pada saat ini, dia menatap prajurit kurus namun kejam itu. Melihat bahwa semua rekan-rekannya dibunuh oleh prajurit kuat itu dalam sekejap, pemimpin itu hampir ketakutan setengah mati. Dia tahu bahwa dia telah menabrak pelat besi kali ini. Dia sudah sangat beruntung bisa bernapas saat ini. Aku, aku, para senior, bolehkah aku bertanya apa yang kalian ingin aku lakukan? Kata pemimpin bajak laut bintang sambil menggigil. Semuanya karena kekuatan. Jika bukan Long Chen, tetapi prajurit lain yang belum mencapai tingkat ketujuh alam bela diri ilahi, mereka pasti akan terbunuh. Bawa aku ke pintu masuk alam iblis tertinggi. Jangan bilang kau tidak tahu. Kalau tidak, aku tidak akan sopan saat membunuh orang, kata Han Yun Sing acuh tak acuh. Di mata pemimpin bajak laut bintang, Han Yun Sing, yang memancarkan aura seperti bintang di langit, bahkan lebih menakutkan daripada Nangong Lai. Aku, aku akan membawamu ke sana. Tidak jauh, tidak jauh. Selesai. Orang ini tahu betapa kuatnya Han Yun Sing dan Nangong Lai. Bahkan jika dia melarikan diri, dia tidak akan bisa melarikan diri dari mereka. Oleh karena itu, dengan orang ini yang memimpin jalan, mereka tidak takut tersesat. 1137 Ketika dia mengatakan hal ini, seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap Han Yun Sing dan Nangong Lai dengan mata memohon dan berkata, aku terpaksa melakukan ini. Tidak ada seorang pun yang rela berkeliaran di Broken Starfield dan menjalani hidup penuh darah di ujung pisau. Menurutnya, Long Chen hanyalah pemuda yang beruntung. Pengambil keputusan sebenarnya seharusnya adalah Han Yun Sing dan Nangong Lai. Namun, pada saat ini, Han Yun Sing tiba-tiba menatap Long Chen dan berkata, Little Chen, kamu adalah pemimpin kami. Katakan padaku, bagaimana kita harus menghadapinya. Long Chen tahu bahwa Han Yun Sing sedang mengkonsolidasikan posisinya. Pada saat yang sama, Nangong Lai tidak keberatan. Mereka bersedia mendengarkan perintah Long Chen. Di mata mereka, Long Chen adalah tuan muda mereka. Melihat kejadian itu, pemimpin bajak laut bintang menatap pemuda itu dengan tatapan terkejut. Siapakah pemuda ini? Agar bisa dihormati oleh dua ahli seperti mereka, dia pastilah seorang jenius dari istana kekaisaran atau keturunan dari kekuatan besar di sembilan alam. Dia sangat menghormati Long Chen. Kembalilah ke benua pengorbanan naga dan jalani hidup yang damai. Seseorang harus bersikap lunak. Bagaimanapun, dia telah memimpin jalan, jadi dia harus memberinya kesempatan untuk terlahir kembali. Ini adalah keputusan Long Chen. Terima kasih. Pemimpin bajak laut bintang itu meneteskan air mata. Dia melirik Long Chen dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia melanjutkan perjalanannya bersama Long Chen. Kamu bisa pergi sekarang, kata Nangong Lai tiba-tiba. Di tempat ini, mereka berdua sudah bisa merasakan keberadaan pintu masuk ke alam iblis bayangan. Mudah dikenali karena pintu masuknya dijaga. Pemimpin bajak laut bintang itu menggigil. Ia membungkuk kepada Long Chen lagi dan melarikan diri dengan cepat. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa dia akan meninggalkan kejahatan dan melakukan kebaikan? Han Yun Sing tiba-tiba bertanya. Ya, Long Chen tersenyum. Mengapa? Nangong Lai bingung. Long Chen berkata dengan rendah hati, sebenarnya, aku mengajukan permintaan kepadanya, atau haruskah aku katakan, sebuah ujian. Jika dia benar-benar bersedia bertobat, ekspresinya, gerakannya, dan detail lainnya akan berbeda dari sifatnya yang keras kepala. Aku melihat bahwa dia menghargai kesempatan ini untuk terlahir kembali, jadi aku membiarkannya pergi pada akhirnya. Jadi begitu. Han Yun Sing dan Nangong Lai saling memandang dan semakin terkesan dengan Long Chen. Di mata mereka, pemuda ini tidak hanya memiliki potensi tak terbatas dan kuat, tetapi yang lebih penting, dia sangat teliti dan tidak kekurangan kekejaman. Jika orang seperti ini benar-benar tumbuh dewasa, dia akan sangat menakutkan. Atau saat kau kembali ke Istana Raja, kau pasti akan menimbulkan keributan, kata Han Yun Sing sambil tersenyum tipis. Long Chen tidak yakin mengenai hal ini, tetapi dia memang terus membaik. Tidak seorang pun dapat menghentikannya untuk berkembang. Dalam proses kemajuan, dengan penjelasan Han Yun Sing tentang ilmu bela diri dan pertarungan Nangong Lai dengan Long Chen, kemajuan Long Chen hanya dapat digambarkan sebagai lompatan dan batas. Dia masih muda, baru berusia 20-an, tetapi dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Seniman bela diri dengan level yang sama pasti membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai level ini. Tentu saja, selain dao integrasi jiwa, seniman bela diri seperti itu tidak sekadar berkultivasi, tetapi merupakan ahli super yang sedang memulihkan kekuatannya. Feng Zilin dapat mencapai tingkatannya saat ini karena dia menjual jiwanya. Kalau begitu, di alam manakah yang lingcing saat ini? Long Chen sangat menantikannya. Dia, yang memiliki tubuh iblis bayangan, telah berada di alam iblis bayangan begitu lama. Dia pasti tidak akan lemah. Tubuh iblis bayangan, keluarga Yang, dan Li Suanji. Dan Li Tianji, rangkaian pertanyaan ini membuat Long Chen gelisah. Dia tidak mengerti hubungan di antara mereka. Meskipun kaisar dunia keluarga yang saat ini gagal dalam kesengsaraan ilahi dan berubah menjadi abu, mereka masih merupakan keluarga kuno nomor satu di alam iblis suanyin. Ada banyak ahli dari keluarga Yang yang menjaga pintu masuk alam iblis suanyin. Ada sekitar 100 dari mereka, dan kekuatan mereka berada di antara tingkat kelima dan keenam alam bela diri ilahi. Ada satu di tingkat ke-7 alam bela diri ilahi, Han Yun Sing menganalisis di telinga Long Chen. Mereka pasti akan menghentikan kita masuk, kata Long Chen. Bahkan jika kita masuk, kita harus mendaftar. Terutama karena Namong Lai dan aku berstatus tinggi, mereka pasti akan membatasi pergerakan kita di alam iblis bayangan, jadi kita hanya bisa masuk dengan paksa, kata Han Yun Sing. Dengan kekuatan kita, mereka tidak akan tahu siapa kita dan mereka tidak akan bisa menangkap kita, kata Namong Lai dengan bangga. Kalau begitu, culik salah satu anggota keluarga yang untukku. Aku punya banyak pertanyaan, mata Long Chen berbinar. Baiklah, kata Han Yun Sing. Biar aku yang melakukannya kali ini, kata Namong Lai penuh semangat. Han Yun Sing tidak punya pilihan selain memasuki kerajaan suci bersama Long Chen. Kerajaan sucinya sunyi. Namong Lai tidak tertarik membangun dunia yang indah. Satu-satunya yang dimilikinya adalah pasir kuning dan jalan seni bela diri. Suatu ketika, seluruh tubuh Namong Lai dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tiba-tiba bergerak maju dengan kecepatan yang mengerikan, menerobos lapisan langit berbintang. Bintang-bintang yang pecah terbang melewatinya dengan kecepatan kilat. Di depan mata Namong Lai, cakram putih yang luas muncul di langit berbintang. Cakram putih ini semakin membesar di matanya. Cakram itu ditutupi oleh awan dan kabut yang tebal, dan seluruh cakram itu berputar. Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah sebuah danau besar. Danau itu mengambang di langit berbintang. Air danau itu seputih susu, beriak lembut. Uap putih mengepul dari susu itu. Selama dia menyerbu ke dalam cakram itu, dia akan bisa memasuki alam bayangan. Pada saat ini, keluarga nomor satu di wilayah Iblis Yin Misterius, keluarga yang sedang berpatroli di sekitar cakram. Mereka dibagi menjadi lima regu, bergiliran mengamati lingkungan sekitar dengan indera ilahi mereka, mengendalikan gerakan di sekitarnya. Tentu saja, mereka tidak dapat menggunakan indera ilahi mereka secara maksimal, jika tidak, mereka akan dibutakan. Namun paling tidak, mereka mampu menangkap semua fluktuasi panas internal dalam radius lima kilometer. Pemimpin pengawal itu adalah seorang pendekar dari alam bela diri ilahi di tingkat ketujuh alam bela diri ilahi, transendensi keluarga yang saat ini, dia mengambang di tengah cakram besar itu, berlatih. Kabut putih di sebelahnya membentuk bola besar, mengelilinginya. Dia adalah seorang pemuda yang sangat jahat dengan rambut hijau tua yang panjang. Ada pola hijau tua yang jahat di wajahnya, yang memancarkan udara dingin alami. Pada saat ini, tanpa alasan, air danau di tengah cakram bergetar hebat. Ledakan. Sebuah pusaran air besar terbentuk. Semua orang terkejut dengan keributan yang tiba-tiba itu. Kecuali mereka yang memantau sekeliling dengan indera ilahi mereka, yang lain segera bereaksi dan bergegas ke tempat terjadinya keributan itu. Pemimpin muda itu membuka matanya dan aliran udara hitam keluar dari tubuhnya. Namun, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bergerak dan muncul di tengah pusaran air. Pada saat ini, kerumunan telah tiba dan mengelilingi pemimpin muda itu. Salah satu prajurit buru-buru bertanya, Panglima, apa yang terjadi? Pemimpin muda itu awalnya tidak menjawab. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan wajah dingin, seorang prajurit setidaknya di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi telah memasuki alam bayangan. Para ahli ini tidak ingin mendaftar saat mereka masuk. Namun kali ini, agak aneh. Orang ini telah menangkap seorang prajurit dari keluarga yang Seorang ahli di alam bela diri ilahi tingkat ke-9 baru saja melewatiku seperti itu. Mengerikan sekali. Momo-ngomong, siapa yang sudah ditangkap? Kerumunan itu saling memandang, menghitung jumlah orang, dan menemukan bahwa satu orang hilang. Komandan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemimpin muda itu berkata, sekarang setelah peristiwa besar seperti itu terjadi dalam keluarga, seorang ahli seperti itu dapat memengaruhi rencana kita. Carilah seseorang untuk kembali ke keluarga dan melaporkan apa yang terjadi hari ini. Kita harus menjelaskannya dengan jelas. Iya. Dengan cara ini, pintu masuk ke alam bayangan dikembalikan ke kedamaian. Pada saat ini, Longchen telah berhasil memasuki alam iblis yin yang mendalam. Dia sekarang berada di alam iblis yin yang mendalam dari alam iblis yin yang mendalam. Alam iblis yin yang mendalam merupakan satu dari delapan alam iblis besar di alam bayangan. Di dalam abstrus yin di Menrejen, keluarga yang paling kuat adalah keluarga yang Mereka memiliki dua raja dunia, keduanya adalah pembangkit tenaga nirvana tribulation. Kaisar dunia sebelumnya, Yang Feng Jun, berasal dari keluarga yang di bawah keluarga yang adalah keluarga li. Keluarga li saat ini memiliki seorang raja dunia, dan berikutnya adalah tiga sekte besar dari abstrus yin di Menrejen. Ketiga sekte besar masing-masing memiliki raja dunia. Di antara mereka, keluarga yang dan keluarga li adalah yang terkuat. Tiga sekte besar lainnya semuanya adalah kekuatan yang baru berdiri. Perjuangan antara keluarga yang dan keluarga li selalu menjadi daya tarik terbesar dari alam iblis yin yang mendalam. Akan tetapi, dalam seribu tahun terakhir, keluarga yang kuat, sedangkan keluarga li mengalami kemunduran. Alam iblis yin mendalam memiliki radius 100 juta mil, yang setara dengan setengah dari wilayah Kaisar Timur. Wilayahnya sangat luas. Namong Lai dan Han Yun Sing, dua orang super kuat ini, paling banyak dapat mencakup sepersepuluh ribu dari alam iblis yin mendalam dengan indera ketuhanan mereka. Setelah pindah ke gunung yang jaraknya puluhan ribu mil jauhnya, Long Chen memastikan bahwa tempat itu aman dan bersiap untuk mencari tahu apa yang ingin diketahuinya dari seniman bela diri keluarga yang. Saat dia melangkah maju, Long Chen mengamati alam bayangan. Yang disebut alam bayangan adalah tempat di mana bahkan Kaisar Rohki membuat orang merasa sangat dingin. Ada aura hijau gelap yang mengambang di langit, memancarkan aura dingin dan suram. Hanya ada bulan hijau muda di langit sepanjang tahun, tetapi itu cukup untuk menerangi bumi. Sekilas, gunung dan pepohonan semuanya memancarkan aura dingin dan suram. Suhu seluruh alam bayangan sangat rendah, bahkan lebih rendah dari lingkungan es dan salju gua setan bulan. Dingin semacam ini adalah dingin yang menusuk tulang. Berbeda dengan dinginnya es. Aura dingin semacam ini cukup untuk menghancurkan tubuh manusia. Gunung tempat Long Chen berada sekarang bahkan lebih dingin. Tidak ada angin, tetapi ada hawa dingin yang menusuk tulang di sekitarnya. Untungnya, tubuh fisik Long Chen saat ini cukup kuat. Sedikit yin qi ini tidak berarti apa-apa baginya. Yang terpenting, dragon qi di sekitar tubuhnya adalah sesuatu yang maskulin. Yin qi tidak bisa mendekatinya. 1138 Prajurit dari keluarga yang ini baru saja memasuki tingkat kelima alam bela diri ilahi dan masih muda. Bahkan Long Chen dapat dengan mudah mengalahkannya. Tentu saja, dia juga sangat kuat untuk mencapai tingkat kekuatan ini di usianya saat ini. Tidak heran dia adalah murid dari keluarga teratas di wilayah Iblis Suanyin. Di mata para prajurit di wilayah Kekaisaran, pemuda dari keluarga yang ini paling-paling hanyalah seorang anak kecil. Dikelilingi oleh Nangong Lai dan Han Yun Sing, si kecil ini sudah ketakutan setengah mati. Bahkan jika dia adalah seorang ahli di alam bela diri ilahi, dia akan dikendalikan oleh mata Iblis pemakan jiwa milik Long Chen dalam waktu yang sangat singkat. Di bawah kendali jiwa, mata pemuda dari keluarga yang secara bertahap kehilangan cahayanya. Ini berarti Long Chen telah berhasil mengendalikan jiwa. Siapa namamu? Long Chen pertama kali mengajukan pertanyaan yang tidak akan ditolak oleh pemuda itu. Yang, Yang Li, kata pemuda itu. Pemuda ini memiliki aura yang sangat familiar bagi Long Chen. Yang Li. Karena dia tidak mengenalnya, Long Chen kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dia pikirkan sebelumnya kepada orang ini. Ada terlalu banyak hal yang ingin dia ketahui tentang Yang Lingcing. Han Yunxing dan Nangong Lai sangat penasaran dengan metode Long Chen, jadi mereka mendengarkan dengan tenang. Long Chen bertanya dengan sabar, izinkan saya bertanya, apakah Anda kenal Yang Lingcing? Berbicara tentang nama ini, Yang Li tiba-tiba gemetar dan berjuang di dalam hatinya, hampir terbangun dari keadaan mengendalikan jiwa. Long Chen memperkuat kekuatan mengendalikan jiwa, dan kemudian dia menjadi stabil. Setelah menghela nafas lega, Long Chen mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak penting lagi, dan kemudian mengulangi pertanyaan Yang Lingcing. Kali ini pemuda itu tidak begitu melawan. Yang Lingcing adalah seorang super jenius yang langka dari keluarga Yang, Gumam Yang Li. Apa? Wajah Long Chen berubah. Melihat ke belakang, wajah Han Yunxing dan Nangong Lai dipenuhi kebingungan. Yang Lingcing dibawa kembali oleh Li Suanji. Long Chen selalu berpikir bahwa Yang Lingcing akan berada di keluarga Li, tetapi sekarang tampaknya Yang Lingcing, yang memiliki tubuh iblis bulan dari keluarga Yang, pasti berada di keluarga Yang dan telah menjadi pejuang keluarga Yang. Pasti ada hubungan antara Yang Lingcing dan keluarga Yang. Bahkan Long Chen dan keluarga Yang pun memiliki hubungan keluarga. Dalam kasus tersebut, dia bahkan mengatakan Yang Lingcing adalah seorang ahli super. Orang ini sudah berada di level kelima alam bela diri dewa. Yang Lingcing dan Long Chen lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama, dan baru tujuh atau delapan tahun sejak dia datang ke alam iblis bulan. Saat itu, Yang Lingcing tidak sekuat Long Chen. Dalam keadaan normal, mustahil bagi Yang Lingcing untuk menjadi sekuat itu dalam tujuh atau delapan tahun. Dia bukan Long Chen, kecuali Long Chen punya firasat buruk. Dia menenangkan diri dan terus bertanya, apakah Yang Lingcing anggota keluarga Yang? Apakah kamu tahu di level berapa dia? Yang Li tidak memiliki perlawanan lagi saat ini. Dia menjawab dengan patuh, tentu saja dia adalah anggota keluarga Yang. Tubuh iblis bulan adalah darah keluarga Yang. Mengenai kekuatannya, dikatakan bahwa dia sebanding dengan Li Suanji dari keluarga Li hanya dalam beberapa tahun. Dia baru saja memasuki tingkat ke-9 alam bela diri dewa. Berbicara tentang ini, Long Chen, Han Yunxing, dan yang lainnya saling memandang. Mereka pasti tahu apa yang sedang terjadi. Itu pastinya jalan besar integrasi jiwa. Kalau tidak, tidak peduli seberapa kuat Yang Lingcing, mustahil baginya untuk mengejar Li Suanji. Namun, pikiran Long Chen sedang kacau. Kesannya terhadap adiknya adalah bahwa dia penurut dan bijaksana, dan juga memiliki keuletan yang jarang dimiliki gadis-gadis biasa. Li Suanji telah mengangkatnya sebagai murid, yang dapat dianggap sebagai suatu kebaikan baginya. Mengapa dia lari ke keluarga Yang, dan kemungkinan besar menerima fusi dari seorang yang kuat? Mengapa? Dia sangat membutuhkan kekuatan. Sama seperti Feng Zilin, dia juga menginginkan kekuatan. Atau, memikirkan hal ini, wajah Long Chen menjadi sedikit jelek. Tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Han Yun Sing menyentuhnya dengan lembut dan berkata, jangan khawatir. Mungkin itu bukan jalan besar integrasi jiwa. Dia mungkin tidak mau. Long Chen memikirkannya dan menenangkan diri. Ini tidak baik. Namun, Yang Lincing adalah saudara perempuannya yang telah dia lindungi sejak dia masih kecil. Jika seseorang berani melakukan apapun pada saudara perempuannya, bahkan jika Long Chen kehilangan nyawanya, dia akan membuat pihak lain membayar harga yang mahal. Sambil mengepalkan tangannya, mata Long Chen memerah. Sudah lama sekali dia tidak memiliki niat membunuh yang kuat seperti ini. Terakhir kali dia membunuh Chu Tiang-e. Kali ini, dia mengkhawatirkan Yang Lincing. Jika mengingat kembali masa-masa ketika mereka tumbuh bersama, masa-masa itu mengisi sebagian besar kehidupan Long Chen. Di masa kecilnya yang hilang, Yang Lincing bisa dikatakan sebagai satu-satunya orang yang menemaninya. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan terus bertanya, apakah kamu tahu dari mana Yang Lincing berasal? Ceritakan detailnya. Di hati Yang Li, Long Chen seperti sahabat karibnya. Dalam hati Yang Li, Long Chen seperti sahabat karibnya. Jika Long Chen punya pertanyaan, dia akan berusaha sebaik mungkin menjawabnya. Karena itu, dia segera berkata, Yang Lincing ini awalnya bukan dari keluarga Yang Ku, tetapi dari keluarga Li. Namun, dalam suatu kesempatan yang tidak terduga, dia diketahui sebagai anggota keluarga Yang Ku. Karena itu, kedua Raja Dunia leluhur tua bergabung untuk merebut kembali si jenius yang memiliki tubuh iblis Yin ekstrim keluarga yang ini. Setelah dia kembali, kultivasi Yang Lincing meningkat pesat hingga mencapai batas yang mengerikan. Ku dengar bahwa Yang Lincing ini awalnya sangat kuat, tetapi dia ditangkap oleh keluarga Li saat dia masih kecil. Mereka menggunakan metode jahat untuk menyegel kultivasinya, dan baru setelah dia kembali ke keluarganya, kedua Raja Dunia itu membuka segelnya. Long Chen mengatur informasi ini dalam pikirannya. Di mata orang dalam seperti Long Chen, apa yang disebut segel keluarga Yang adalah tindakan untuk mencoba menutupi sesuatu. Yang Lincing tidak memiliki banyak kekuatan untuk memulai. Fakta bahwa dia mampu membuat terobosan hebat dalam waktu yang singkat sama sekali tidak ada hubungannya dengan segel tersebut. Kemudian, Long Chen mengajukan beberapa pertanyaan lagi, termasuk lokasi keluarga Yang, serta beberapa informasi tentang situasi Yang Lincing saat ini. Dia mengetahui bahwa Yang Lincing saat ini berada di keluarga Yang dan menerima pelatihan terbaik. Di keluarga Yang, Yang Lincing sepenuhnya layak menyandang gelar nomor satu di generasi muda. Di domain Iblis Bulan, ada total dua jenius super muda. Di tempat yang dingin dan suram seperti Lunar Devil domain, wanita pada awalnya dihormati. Konon, satu-satunya Raja Dunia yang super adalah seorang wanita. Dan kedua jenius super ini, yang satu adalah sembilan meridian absolut yin langka dari keluarga Li, Li Suanji, dan yang lainnya adalah bintang baru yang sedang naik daun dari keluarga Yang, Yang Lincing, yang memiliki tubuh Iblis Bulan. Tubuh Iblis Bulan yang Lincing kompatibel dengan seluruh wilayah Iblis Bulan dan merupakan wilayah Iblis Bulan Mini. Bakatnya bahkan melampaui sembilan meridian absolut yin. Dari sini terlihat betapa mengerikannya Yang Lincing ini sekarang. Setelah menghipnotis Yang Li dan membuatnya melupakan segalanya, Long Chen kemudian berbalik. Pada saat ini, Han Yun-sing berkata dengan sungguh-sungguh, menurut deduksi saya, ini bukan kabar baik. Berbicara. Hati Long Chen sedikit berat, begitu beratnya hingga dia ingin membunuh seseorang. Yang Lincing terlalu kuat, begitu kuatnya hingga hati Long Chen tidak tenang. Mata Han Yun-sing berbinar saat dia berkata, dalam hal bakat dan fisik, adikmu adalah yang terbaik di antara generasi muda keluarga Yang. Dia memiliki tubuh Iblis Taeyin, yang bahkan tidak dimiliki oleh Kaisar Dunia sebelumnya. Dia muncul tepat setelah Kaisar Dunia sebelumnya meninggal, jadi kurasa Kaisar Dunia sebelumnya tidak meninggal sama sekali. Jiwa bela diri dewanya masih ada, dan dia bahkan menyatu dengan Yang Lincing, itulah sebabnya Yang Lincing memiliki kekuatan yang begitu mengerikan saat ini. Mengenai prosesnya, kami tidak tahu. Jika Yang Lincing tidak kuat pada saat itu, dan baru saja mencapai alam bela diri dewa, dan pihak lainnya adalah Kaisar Dunia, maka Kaisar Dunia akan memiliki peluang untuk berhasil bahkan tanpa persetujuan Yang Lincing, atau dengan sedikit tipu daya. Kamu harus tahu bahwa setiap orang gila ketika menghadapi kesengsaraan Nirvana. Jadi, dia adalah Raja Dunia sebelumnya, mata Long Chen bersinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Tentu saja, ini hanya tebakanku. Kita masih harus maju dan melihat sendiri. Namun, keluarga yang saat ini memiliki dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dunia yang tidak dapat kita lawan. Mereka berada di alam kesengsaraan Nirvana. Ini akan menjadi masalah yang sangat merepotkan, tetapi karena ini tentang Little Chen, kita berdua akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Kata Namong Lai. Setelah Yang Lin bangun, dia akan melupakan segalanya. Dia hanyalah seorang anak yang tidak bersalah, jadi Long Chen tidak berencana untuk membunuhnya. Mereka telah menanyakan tentang lokasi keluarga Yang. Saat mereka bertiga melangkah maju, mereka mendiskusikan berbagai hal. Apapun yang terjadi, kita harus pergi ke keluarga Yang dan melihat apa yang terjadi. Selama aku melihat adikmu, aku akan tahu apakah dia memiliki jiwa bela diri dewa yang lain atau tidak. Han Yun Sing berkata dengan suara rendah. Long Chen tidak tenang. Dia tidak menyangka bahwa masalah saudara perempuannya akan melibatkan seseorang di tingkat Raja Dunia. Meskipun Han Yun Sing dan Namong Lai kuat, mereka bukanlah tandingan bagi pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan Nirvana. Karena itu, Long Chen harus tenang dan memikirkan cara untuk menyelamatkan Yang Lin Ching. Jika memang ada hal seperti itu, maka apapun yang terjadi, Long Chen harus mengeluarkan orang itu dari jiwa bela diri dewa Yang Lin Ching. Itu adalah tanggung jawab seorang kakak laki-laki. Di mata kakak laki-lakinya, tidak peduli seberapa kuat Yang Lin Ching sekarang, dia hanyalah seorang adik perempuan yang perlu dilindungi. Keluarga yang berjarak lebih dari 30 juta mil dari sini. Kita perlu mengumpulkan lebih banyak informasi di sepanjang perjalanan. Jika memang ada hal seperti itu, kita tidak bisa tidak sabar. Lagi pula, adikku baik-baik saja untuk saat ini. Long Chen sangat jelas tentang hal ini. Kau tahu kau harus tenang. Han Yun Sing tersenyum penuh pengertian. Aku tidak menyangka ini akan menjadi hal yang berbahaya. Terima kasih, kalian berdua. Long Chen mengucapkan terima kasih kepada mereka dengan tulus. Namong Lai berteriak, Jangan katakan itu. Kehidupan kami yang buruk diberikan oleh ayahmu. Bahkan jika kami mengembalikannya kepadamu, kami bisa mati tanpa penyesalan. Selain itu, keluarga yang jauh dari mampu membunuhku. Jangan lupa bahwa kami berasal dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Bahkan penguasa alam dari dunia iblis bayangan tertinggi tidak akan berani memprovokasi Kaisar Bela Diri Sejati. Dari kalimat ini, Long Chen bisa mendengar keyakinan Namong Lai terhadap Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Memang, jika dua belas kekuatan utama harus diperingkat, tiga Istana Kaisar Agung miscaya akan berada di posisi tiga teratas. Ini juga menjadi sumber kepercayaan diri Namong Lai. Ketiganya menghitung sebentar. Tanpa basa-basi lagi, mereka segera menuju ke arah keluarga Yang. Long Chen tidak panik karena marah atau gugup. Bahkan, dia bahkan lebih tenang daripada Namong Lai. 1139 Ketika Long Chen dan yang lainnya memasuki alam iblis yin mendalam, sesuatu yang mengejutkan terjadi di alam iblis yin mendalam. Pada saat itu, seluruh alam iblis yin mendalam berada dalam keadaan sangat terkejut. Semakin dekat orang-orang dengan keluarga Yang dan keluarga Li, semakin mereka bisa merasakan suasana tegang dan penuh kekerasan. Long Chen dan yang lainnya sibuk dengan perjalanan mereka, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi pada awalnya. Jarak antara keluarga Yang dan keluarga Li berada di sudut timur laut alam iblis yin yang mendalam. Pada saat itu, Long Chen dan yang lainnya sedang menuju ke sudut timur laut. Di antara posisi Long Chen dan keluarga Yang serta keluarga Li, terdapat hamparan pegunungan yang dingin dan suram. Pegunungan itu sangat luas, dengan radius ratusan ribu mil. Pegunungan itu disebut Pegunungan Bayangan Langit. Di Pegunungan Skyshed, binatang buas berkeliaran, begitu pula dengan semua jenis binatang buas dan serangga beracun. Itu adalah tempat kepunahan, dan orang-orang jarang pergi ke sana. Terutama di kedalaman Pegunungan Skyshed, ada desas-desus bahwa ada binatang buas tingkat dewa tingkat sembilan yang menjaganya. Itu adalah salah satu tempat paling berbahaya di alam iblis yin mendalam, dan luas permukaannya hampir 3 persepuluh ribu dari seluruh alam iblis yin mendalam. Pada saat ini, di sebuah lembah yang tidak mencolok di Pegunungan Skyshed, tiga orang sedang terburu-buru. Jika Longchen datang ke sini, dia pasti akan menemukan bahwa dia mengenal ketiganya. Mereka adalah Li Tianji, yang telah muncul di Gua Setan bulan sebelumnya, serta salah satu gadis pelayannya dan salah satu pelayannya. Pada saat ini, wajah Li Tianji pucat pasi. Aura dingin keluar dari tubuhnya. Dia yang awalnya tampan dan anggun, sekarang dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tubuhnya bahkan berlumuran darah. Dari matanya, orang bisa melihat bahwa dia saat ini berada dalam suasana kesedihan, kemarahan, dan kebencian yang ekstrim. Di belakangnya, pembantu dan pelayannya juga tampak sedih, dan ada banyak noda air mata di wajah pelayan muda itu. Apa yang terjadi pada seorang pendekar di tingkat ketujuh alam bela diri ilahi? Bagaimana dia bisa begitu sedih dan marah? Ketiga sosok itu terbang melewati sudut Pegunungan Skyshed. Ayo pergi, dia sedang mengejar. Melihat kedua pelayan itu tidak dapat mengimbanginya, Li Tianji menggertakan giginya, berbalik, dan memegang lengan kedua pelayan itu. Mereka buru-buru mempercepat langkah dan bergegas maju dengan kecepatan penuh. Tuan muda, kita tidak bisa melakukan ini. Anda pergi dulu. Pak Mansun dan saya akan menghentikannya. Benar sekali, Tuan muda, cepatlah lepaskan kami dan kabur. Kami akan menghentikannya. Kau adalah garis keturunan berharga Klan Li, kau tidak akan mati di tangan mereka. Tuan muda, kau adalah harapan Klan Li. Jika kami menyeretmu ke bawah, bahkan jika aku mati, aku tidak akan mampu menghadapi leluhur Klan Li. Wajah kedua pelayan itu dipenuhi air mata. Jangan katakan lagi. Jika kita hidup, kita hidup bersama. Jika kita mati, kita mati bersama. Mata Li Tianji dipenuhi dengan tekat. Dia tidak akan menyerah. Namun, dilihat dari indera ketuhanannya, orang yang mengejarnya sudah sangat dekat. Kecepatan pihak lain awalnya lebih cepat darinya, dan dia juga membawa dua beban. Jika tidak ada kecelakaan, dia pasti akan menyusul dalam waktu singkat. Tuan muda, ada tebing di depan. Teriak gadis pelayan itu. Rambut umu panjang Li Tianji berkibar tertiup angin. Ia segera mengangkat kepalanya, dan benar saja, sebuah tebing muncul di depannya. Di bawah tebing itu terdapat hamparan kabut hijau tua. Ia tidak tahu seberapa tebal kabut itu. Terlebih lagi, kabut ini bahkan memiliki efek gangguan tertentu pada kesadaran spiritual. Gunung di depan sangat jauh dari tebing. Ini berarti Li Tianji harus membawa mereka melalui langit untuk jarak yang jauh. Namun, Li Tianji memperkirakan bahwa ia akan ditangkap oleh orang yang mengejarnya di langit. Dia sangat gembira. Dia telah memperoleh salah satu harta karun klan, diagram bulan setan ungu, dan kembali ke klan. Namun, dia tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi di klan. Jika Li Tianji tidak ada di luar, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Sialan klan yang, mereka bahkan lebih buruk dari binatang. Kali ini, bahkan jika aku mati, aku akan menyeret salah satu dari mereka bersamaku. Li Tianji tiba-tiba berhenti di depan tebing yang dalam. Pada saat yang sama, dia membuang kedua pelayan di tangannya dan berteriak, kalian berdua bukan dari klan liku. Itu bukan urusanmu. Cepat pergi. Li Tianji tahu bahwa dia akan mati, jadi dia tidak ingin menyeret mereka berdua ke bawah. Namun, dia pikir perasaan mereka berdua terhadap klan Li terlalu lemah. Meskipun gadis pelayan dan pelayan setengah baya itu diusir, mereka masih berbalik dan dengan berani menatap Li Tianji. Mengabaikan ekspresi jengkel Li Tianji, gadis pelayan itu berkata, Tuan Muda, jangan berpikir bahwa kami akan meninggalkanmu. Jika kami mati, kami semua mati bersama. Iya, Tuan Muda, meskipun saya tidak bermargali, saya telah menjadi anggota klan Li sejak saya lahir. Bahkan jika saya meninggal, saya akan tetap menjadi jiwa klan Li. Kata pelayan itu. Kemarahan di mata Li Tianji berangsur-angsur menghilang. Melihat kedua pelayan setia ini, dia masih terharu. Namun karena ini, kesempatan terakhir pun hilang. Ini benar-benar menyentuh. Suara hantu tiba-tiba terdengar dari belakang Li Tianji. Li Tianji dan yang lainnya tiba-tiba menoleh. Dalam kegelapan, seorang pria berjubah hitam dengan kepala tertutup muncul. Dia mengeluarkan suara iblis dan aura dingin terpancar dari tubuhnya. Hewan klan yang, api di dada Li Tianji berkobar hebat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi satu-satunya cara adalah bertarung sampai mati. Hewan, pemenangnya akan mendapatkan semuanya. Mulai sekarang, klan Li tidak akan ada lagi di dunia ini. Klan yang kita akan menjadi raja tertinggi di wilayah iblis suanyin. Pria itu mendecak lidahnya dan tertawa. Dilihat dari suaranya, dia sama sekali tidak tampak tua. Tercela dan tak tahu malu. Api menyembur dari mata Li Tianji. Yuan ilahi dalam tubuhnya melonjak hebat. Dia telah memahami kehendak dunia. Setiap gerakannya membawa kehendak dunia. Bunga-bunga dan pohon-pohon di sekitarnya bergetar. Apakah ini ketidakberdayaan yang lemah terhadap yang kuat? Tentu saja, dengan usiamu, kau dapat mencapai puncak tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Kau dapat dihitung sebagai seorang jenius. Selama kau tidak mati, kau akan memiliki prestasi besar di masa depan. Sayangnya, kau tidak berhasil melarikan diri pada akhirnya. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan dapat kembali ke klan yang... Kria itu tersenyum dingin. Di bawah kendalinya, aura dingin menyelimuti sekelilingnya. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa besar kesenjangan antara puncak tingkat ketujuh alam bela diri ilahi dan tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Biar aku beritahu kamu sekarang, yaitu, kamu tidak akan bisa melawan. Suara hantu itu bergema di telinga Li Tianji. Mencoba untuk membingungkan banyak hal. Li Tianji menepis kedua pelayan di sebelahnya. Dengan api kebencian, dia bergegas menuju pria itu. Pertarungan sengit telah dimulai. Namun, dalam sekejap mata, Li Tianji telah terluka parah. Dia terlempar sambil menyemburkan darah. Tingkat kultifasi pria itu lebih tinggi darinya, dan dia memiliki lebih banyak pengalaman daripadanya. Dia dapat dengan mudah menekan Li Tianji. Jadi, orang-orang klan Li hanya berada di level ini. Tidak heran kalian dikalahkan dengan mudah. Mayat ada di mana-mana. Ini adalah pemandangan paling megah di wilayah Iblis Suanyin. Pria dari klan yang berjalan menuju Li Tianji selangkah demi selangkah. Tekanan dunia bekerja pada tubuh Li Tianji, membuatnya tidak bisa bergerak. Jangan berani-berani menyakiti Tuanku. Kedua pelayan itu mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan Li Tianji, tetapi mereka dengan mudah terlempar oleh tamparan dari seniman bela diri itu. Tubuh mereka terbanting ke dinding gunung dan langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Bahkan tengkorak mereka hampir hancur. Untungnya, mereka adalah seniman bela diri yang telah memadatkan tubuh emas yang tak tertandingi. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati sekarang. Sekalipun mereka tidak mati, mereka tidak akan punya cukup kekuatan untuk berdiri saat tubuh mereka pulih. Bajingan. Li Tianji merasa tubuhnya akan meledak. Cahaya dingin di matanya terus mengalir. Di tubuhnya, tujuh meridian hijau tua yang jernih muncul. Tujuh meridian yin. Dibandingkan dengan kakakmu, kau hanya selangkah lebih rendah. Kepalamu bisa membuatku mendapatkan banyak penghargaan. Pria dari klan yang itu sudah tiba di depan Li Tianji. Dia mengenakan jubah hitam dan diselimuti kabut hijau tua. Bahkan jika dia berdiri tepat di depan Li Tianji, Li Tianji tidak dapat melihat dengan jelas seperti apa rupa orang ini. Kaka, memikirkan iblis wanita yang dingin namun menawan itu, Li Tianji awalnya merasa kagum padanya. Namun saat ini, dia juga merasakan kesedihan dan nostalgia yang tak tertandingi. Dia adalah jenius paling cemerlang di klan. Kali ini, dia pasti akan menjadi target utama klan yang. Kali ini, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Kehidupan yang begitu indah telah lenyap. Kebencian perlahan menyelimuti hati Li Tianji. Ia menemukan bahwa matanya telah berubah menjadi merah darah. Keadaan ini sangat mirip dengan Long Chen saat ia mengamuk. Benar sekali, adikmu, dia menerima perlakuan istimewa. Adikmu, Li Suanji, sangat cantik. Karena itu, akhir hidupnya juga sangat berkelas. Sudah lama sekali sejak para lelaki dari klan yang mencicipi kelesatan seperti itu. Sambil berbicara, lelaki itu menjilati bibirnya, seakan-akan masih mengenang rasa wanita itu. Li Tianji hampir pingsan. Dia adalah wanita yang sangat sombong, mungkinkah dia? Memikirkan hal ini, garis keturunan Li Tianji meledak. Matanya merah saat dia menatap pria ini. Dia bersumpah akan mencabik-cabik pria ini sebelum dia merasa puas. Pergilah ke neraka. Di bawah tekanan pria dari klan yang, Li Tianji dengan marah bergegas menuju pria dari klan yang. Namun, pria dari klan yang dengan mudah meninjunya ke tanah, menyebabkan seluruh gunung bergetar. Lebih dari separuh tebing runtuh. Dapat dilihat betapa tiraninya pria dari klan yang. Dengan kekuatanmu, itu bahkan tidak cukup untuk menggelitiku. Apa kau benar-benar ingin membunuhku? He he, sekarang setelah kau tertangkap olehku, hal-hal baik belum datang. Biarkan aku katakan padamu, aku bisa menghadapimu dengan cara yang sama seperti aku memperlakukan adikmu di masa lalu. Mata lelaki dari klan yang berkedip-kedip dengan cahaya hijau tua. Setelah berbicara, dia tertawa gila dan menerkam ke arah Li Tianji. Li Tianji masih muda dan memiliki paras yang cantik. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang sebejat itu di dunia ini. 1140. Kaka, aku tidak akan mempermalukanmu. Aku orang dari klan Li. Li Tianji berteriak. Pria dari klan yang itu bagaikan iblis. Dia sangat dekat dengan Li Tianji. Li Tianji bahkan bisa mendengar tawanya yang mengerikan. Pada saat ini, tepat saat Li Tianji hendak melancarkan serangan baru, pria dari klan yang tiba-tiba menjerit melengking. Li Tianji terkejut. Dia memfokuskan matanya dan melihat retakan hitam pekat muncul di atas kepala pria dari klan yang. Retakan itu menembus seluruh tubuhnya, membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Dalam waktu yang sangat singkat, pria dari klan yang langsung ditelan oleh robekan di kehampaan. Li Tianji melihat keputus asaan di mata pria dari klan yang. Dia menatap ke belakang Li Tianji dengan tatapan ngeri yang tak tertandingi. Detik berikutnya, celah di kehampaan di depannya tertutup, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pria dari keluarga yang itu telah menghilang, dan ada genangan darah di tanah. Ini, Li Tianji butuh beberapa saat untuk bereaksi. Benda itu tadi tampaknya adalah kekuatan yang hanya bisa ditunjukkan oleh seorang pendekar di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi yang memiliki roda emas nirvana. Li Tianji teringat bahwa sebelum dia meninggal, lelaki dari klan yang melihat ke belakang Li Tianji dengan ngeri. Siapa? Li Tianji buru-buru berdiri dan terhuyung-huyung. Ia hampir jatuh ke tanah. Ia melihat ke belakang dengan kaget dan matanya terbuka lebar. Saat itu, langit sudah gelap. Bulan purnama hijau tua yang aneh tergantung di langit. Di bawah cahaya bulan hijau tua ini, sekelilingnya tampak sangat aneh. Bayangan pepohonan menari-nari ditiup angin dan gunung-gunung saling tumpang tindih. Di depannya ada tebing. Di bawah tebing, kabut hijau tua bergulung-gulung, seolah-olah ada binatang buas raksasa yang bersembunyi di bawahnya sambil mengeram. Di tengah kabut hijau tua yang bergulung-gulung itu, seorang wanita mengenakan gaun hitam yang indah, seperti mawar hitam, mendekat di udara. Gaun wanita itu berkibar tertiup angin, dan rambut hijau tua panjangnya juga berkibar tertiup angin. Aura dingin menerpa wajahnya. Bulan di langit disebut momun oleh alam iblis Yin Agung. Wanita ini memiliki persona yang sama dengan Mo Yue dan menarik perhatian Li Tianji. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka bertemu, Li Tianji tetap terkejut dengan kecantikan dan ketampanannya. Kulit seputih salju, tubuh iblis, mata tajam yang seolah bisa melihat isi hati orang-orang, hanya ada pada satu orang di dunia Li Tianji. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkan kesempurnaan gadis ini. Kaka, melihatnya, Li Tianji memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Keluarga yang sama sekali tidak bisa melakukan apapun padanya. Li Tianji memikirkannya dan merasa itu benar. Akan aneh jika keluarga yang bisa menyentuh wanita seperti itu. Baru saja, pria dari keluarga yang mengatakan bahwa Li Suanji telah disiksa oleh mereka, tapi itu omong kosong belaka. Li Tianji merasa tenggorokannya serak, dan dia tidak dapat menahan air mata. Hari ini, ketika klannya menghadapi bencana besar, melihat wanita ini seperti melihat satu-satunya hal yang dapat dia andalkan. Kabut bergulung-gulung bagai badai besar, tetapi wanita ini tetap tak tergoyahkan. Bahkan dalam bencana besar seperti itu, mata hijau gelapnya yang bagaikan sumur dalam tetap tenang. Di balik gaun hitamnya, tubuhnya tampak anggun. Dibandingkan dengan Long Chen, dia bahkan lebih genit. Sama seperti Ling Xi, dia juga mengalami perubahan besar. Namun, aura dingin dan menyesakan di tubuhnya menjadi lebih kuat. Tatapan sekilas dari wanita ini sudah cukup untuk memancarkan kekuatan yang memandang rendah semua makhluk hidup. Sisi dirinya yang dingin dan mendominasi serta sisi lembut Ling Qi merupakan dua sisi yang sangat bertolak belakang. Bibirnya yang merah muda sangat tipis, tetapi memiliki semacam kecantikan yang memabukan. Bahkan, ketika dia menggerakkan bibir merahnya dengan lembut, suaranya seperti mata air dingin. Meskipun bergerak, suaranya juga memiliki semacam martabat dan aura yang membuat orang tidak dapat menolaknya. Tian Ji, tinggalkan alam iblis yin abstrus terlebih dahulu, lebih baik kau pergi ke wilayah Kekaisaran Bela diri sejati. Jika keluarga Liku bisa bertahan hidup, aku akan pergi mencarimu. Li Tian Ji panik, dan air mata mengalir di wajahnya. Tidak, aku tidak bisa melarikan diri sendirian. Kakak, apa yang akan kamu lakukan? Berbeda dengan Li Suan Ji, rambut dan mata Li Tian Ji berwarna ungu. Keluarga Liku sudah tamat. Butuh waktu bertahun-tahun yang tak terhitung bagi kami untuk pulih. Cincin spasial ini berisi akumulasi keluarga Liku selama jutaan tahun. Sekarang, ku serahkan kepadamu. Bertahun-tahun kemudian, misi untuk menghidupkan kembali keluarga Liku dan membalas dendam ada di tanganmu. Kau tidak boleh mengecewakanku. Saat Li Tian Ji masih linglung, sebuah cincin hijau tua muncul di jari tengahnya. Dia tertegun sejenak sebelum buru-buru bertanya, Kakak perempuan, ini seharusnya menjadi misi yang diberikan kepadamu oleh para tetua. Mengapa aku harus menyelesaikannya? Kaulah yang harus menyelesaikannya. Kau lebih kuat dariku, jadi kaulah yang memiliki harapan untuk membalas dendam. Aku percaya bahwa leluhur tua itu pasti telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengirimmu keluar. Kau tidak dapat mengabaikan nyawamu sendiri. Li Tian Ji sangat emosional, tetapi tatapan gadis muda itu tidak berubah. Masih tetap teguh seperti sebelumnya. Dia berkata perlahan, dibandingkan dengan itu, aku punya misi yang lebih penting, yaitu membuat keluarga yang membayar harganya. Jangan khawatir, keluarga yang tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku akan melindungimu untuk saat ini, dan ketika keluarga yang membayar harganya, aku akan pergi mencarimu. Seperti biasa, nada bicaranya masih mendominasi seperti sebelumnya, dan dia tidak menunjukkan sedikitpun perlawanan. Menatap mata wanita itu yang membara, Li Tian Ji merasa bimbang untuk waktu yang lama, tetapi dia tetap menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu akan menyianyiakan hidupmu. Ini tidak bijaksana, dan para tetua jelas tidak ingin kamu melakukan itu. Kakak perempuan, aku harus menghentikanmu hari ini. Kamu bisa mencoba. Dia menghalangi jalan Li Tian Ji hanya dengan satu kalimat. Kau tidak bisa melakukan ini. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Kita tidak boleh kehilangan nyawa dengan sia-sia. Li Tian Ji memohon. Aku tidak sanggup bertahan selama 10 tahun, aku bahkan tidak sanggup bertahan pada momen ini. Cahaya di mata wanita itu semakin terang. Saat cahaya itu menyinari Li Tian Ji, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Biar ku beritahu, kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan memukulmu dan mengusirmu. Lalu aku akan kembali untuk membalas dendam. Kalau kau memikirkanku, jangan buang-buang waktuku. Mendengar ini, Li Tian Ji benar-benar bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Li Tian Ji tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan wanita di tebing itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang mungkin adalah melakukan apa yang dikatakannya. Jangan khawatir, aku akan tetap di sini. Saat kompetisi kaisar dunia dimulai, aku akan muncul kembali. Li Suan Ji melangkah mundur dan berkata kepada Li Tian Ji. Akhirnya Li Tian Ji berkompromi. Dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Kaka, bolehkah aku bertemu denganmu lagi? Tanya Li Tian Ji dengan air mata di matanya. Ya, jawab Li Suan Ji dengan suara tegas. Baiklah, aku bersedia melindungi apa yang menjadi milik keluarga Li. Li Tian Ji bukanlah target yang jelas. Sebagian besar keluarga yang mungkin mengejar Li Suan Ji. Dia adalah orang yang paling ingin dibunuh oleh keluarga Yang. Pada saat ini, kedua pelayan itu sudah hampir pulih, tetapi mereka tidak berani berbicara. Mereka menangis di belakang Li Tian Ji. Li Suan Ji menyerahkan beberapa barang lagi dan bersiap untuk pergi. Dia selalu seperti ini. Ketika dia berkata akan pergi, dia akan pergi tanpa ragu-ragu. Namun, saat ini, Li Tian Ji tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ketika Li Suan Ji berbalik, dia tiba-tiba berkata, Aku pernah pergi ke wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati. Di sana, aku bertemu dengan seseorang bernama Long Chen. Dia tahu mata iblis pemakan jiwa. Apakah kamu mengenalnya? Mata iblis pemakan jiwa adalah seni rahasia keluarga Liku. Hanya kamu yang bisa menyederhanakannya seperti itu. Jika aku tidak memikirkanmu, aku khawatir aku akan membunuhnya saat itu. Tubuh Li Suan Ji bergetar dan dia tidak berbalik untuk waktu yang lama. Li Tian Ji, yang berada di belakangnya, tidak tahu betapa hebatnya ekspresinya saat ini. Apa identitasnya saat ini? Setelah sekitar seperempat jam, dia akhirnya bergerak dan tiba-tiba bertanya. Seorang murid istana Kekaisaran Bela Diri Sejati. Li Tian Ji samar-samar mengingatnya. Jadi seperti ini. Li Tian Ji tidak mengerti emosi macam apa yang terkandung dalam kata-kata, adik. Dia juga tidak tahu seberapa besar keterkejutan yang terkandung di dalamnya. Bagaimanapun, pada saat dia bereaksi, Li Suan Ji telah menghilang. Sosok anggun itu telah lenyap ke dalam lapisan kabut. Hati Li Tian Ji tiba-tiba menjadi tegas. Ia paham betapa berat misi yang akan diembannya di masa mendatang setelah mengenakan cincin ini. Mulai hari ini, usianya bukan lagi muda. Ia akan menjadi penerus klan dengan misi besar di pundaknya. Li Suan Ji telah memberikan kesempatan ini padanya. Memikul misi sebesar itu akan membuat Li Tian Ji menjadi dewasa sepenuhnya. Mulai hari ini dan seterusnya, ia akan menjadi pria dengan semangat pantang menyerah. Ayo pergi. Li Tian Ji memimpin kedua pelayan itu dan melangkah ke jalan. Kedua pelayan ini tahu bahwa Li Tian Ji sekarang memiliki sumber daya klan Li selama jutaan tahun. Namun, dari situasi sebelumnya, kedua pelayan ini benar-benar dapat dipercaya. Dapat dilihat bahwa Li Suan Ji tidak membunuh mereka. Jika mereka tidak mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Li Tian Ji, mereka mungkin sudah mati sekarang. Jalan ini tidak mudah untuk dilalui. Li Tian Ji terus berjalan sambil meneteskan air mata. Saat dia meninggalkan pegunungan Heavenly Yin, di sudut pegunungan Heavenly Yin, seorang wanita berjubah hitam yang mampu memikat semua makhluk hidup menampakkan ekspresi bingung saat dia menatap langit tanpa batas. Chen Long. Chen Long. Dia hampir lupa nama ini, tetapi tiba-tiba muncul dalam hidupnya. Dia merasa itu tidak terbayangkan. Jika itu benar-benar dia, aku hanya bisa bersujud dalam kekaguman. Dulu aku meremehkannya. Aku berharap dia bisa bangkit di Istana Kekaisaran Bela diri sejati. Sayangnya, aku tidak akan bisa melihatnya lagi. Li Suan Ji memiliki perasaan yang rumit terhadap pemuda yang telah menyelamatkannya. Tidak peduli apapun, dialah satu-satunya pria yang pernah melihat jasadnya. Sayangnya, hanya ada orang lain di hatinya. Ayangnya, Colonel mereka populaskan pras beイraatnya. Aku tidak belum memiliki perasaan yangifiques. Eh, saya dan morality empatnya ketika dia. Aku sudah cowoknya. Kayaknya, aku tidak bahwauran dunia. Saya bers sentiments dengan Healthcare. Minta dirimuin satu sama perang prominent bagiannya. Se toolnya sejati.